Geger Dunia Persilatan Jilid 16 Diam-diam U Bun Heung merasa heran karena belum pernah mendengar nama orang ini dari suhunya, tapi ia masih tidak berani kurang sopan, dengan hormat ia menjawab, Tecu U Bun Heung adanya, apa barangkali Chiampu sudah lama tidak bertemu dengan guruku? Benar sudah sekian tahun kami tidak berjumpa, sahut Hang Jong Leong. Kali ini gurumu telah mengundang aku untuk bertemu di Kota Raja. Sayang ketika aku sampai di sana, sudah lebih dulu terjadi penyerbuan istana oleh Laskar Pemberontak Tian Li Kau. Kang Tai Hiap dan Lim Kau Chu serta kawan-kawan yang lain entah menyingkir kemana, aku tidak sempat mengadakan kontak lagi dengan mereka. Tahukah kau, gurumu dan rombongan Lim Kau Chu sekarang berada di mana? Namun U Bun Heung cukup waspada, walaupun cerita Hang Jong Leong rada masuk akal, tapi ia pun tidak gampang memberitahukan rahasia pasukan pemberontak. Dengan samar-samar ia lantas menjawab, Tecu juga telah terpencar dan melarikan diri pada malam itu sehingga tidak dapat bertemu lagi dengan Su Hu sampai sekarang. Diam-diam Hang Jong Leong merasa geli, katanya dalam hati, Hektometer, kau bocah ingusan ini pun berani mendusai aku tapi untuk memancing pengakuan U Bun Heung. Ia pura-pura bertanya pula, sebagai sahabat lama gurumu, sekarang kau tidak perlu takut lagi dikejar pasukan kerajaan, tentu aku akan melindungi kau. Sekarang kau hendak kemana? Wampua tidak berani mengganggu dan membuat repot Ciam Pua, sahut U Bun Heung. Hanya tentang kuda ini. Aku mencurinya dari kediaman Holan Bing, sahut Hang Jong Leong. Malam itu kalian telah menyerbu kota raja dan membobol penjara, kejadian itu mengakibatkan Holan Bing terluka parah. Sayang tujuanku hanya buru-buru ingin mencuri kuda saja sehingga tiada pikiran buat membinasakan dia. Sudah tentu U Bun Heung bertambah sangsi, memang bisa jadi si berwok ini adalah orang sendiri karena dia cukup jelas tentang kejadian malam penyerbuan kota raja itu. Tapi meski Holan Bing terluka, penjagaan di rumahnya tentu cukup kuat, masakah Jik Leong Ki ini dengan begitu gampang kena dicuri olehnya? Namun begitu, karena ia ingin buru-buru melanjutkan perjalanan, maka ia tidak mendesak lebih jauh. Hanya katanya, jika demikian sungguhlah sangat kebetulan, silakan Ciam Pua menyerahkan kuda ini kepadaku saja agar kelak Ciam Pua tidak perlu membuang tenaga mencari guruku lagi untuk mengembalikan kuda ini. Untuk itu Ciam Pua bolahlah menggunakan kudaku yang satu itu. Haha, jangan buru-buru, sahut Hang Jong Leong dengan tertawa. Kuda ini sudah tentu akanku kembalikan kepada gurumu, tapi bukan sekarang. Sudahlah, kita bicara urusan saat ini saja. Ingin ku tanya, kau hendak kemana? Apakah kau ditugaskan sesuatu oleh gurumu atau Lim Kau Chu? Beberapa hari ini suasana agak genting, sesungguhnya tidaklah menguntungkan kau jika jalan sendirian. Bila perlu, sudah tentu aku akan membantukah sepenuh tenagaku. Oh, tidak, tidak ada tugas apa-apa, sahutubun Hang cepat. Sesudah lari keluar dari kota raja, sampai sekarang aku belum bertemu dengan Suhau, sebaliknya kuda itu dapat diserahkan kepadaku saja. Untuk itu Wampu mengucapkan terima kasih lebih dulu. Tapi mendadak air buka Hang Jong Leong berubah hebat, katanya dengan nada dingin. Heto meter apakah kau masih tidak mempercayai diriku? Aku adalah sahabat gurumu dan Lim Kau Chu, aku pun tahu kau hendak pergi ke Siow Kim Juan bukan? Kiranya Hang Jong Leong memang benar baru berangkat dari kota raja. Atas perintah Yap Suhau dia telah menyampaikan laporan ke kota raja dan di sana juga pernah bertemu dengan Holan Bing. Karena gagalnya pemberontakan Tian Li Kau, pihak kerajaan ingin menumpas sekalian sisa-sisa anak buah Lim Jing, sebab itulah jejak Lim Jing dan Kang Hei Tian harus dicari. Tentang wafatnya Lim Jing belum diketahui oleh pihak kerajaan. Hal lain yang dikhawatirkan pihak kerajaan adalah hilangnya beberapa dokumen rahasia ketika istana diserbu dan likau. Di antaranya adalah dokumen yang berisi laporan rahasia Yap Suhau tentang sudah dipasangnya Yap Leng Hang sebagai metu-metu di dalam pasukan pergerakan. Jika hal itu sampai diketahui, tentu segala rencana akan berantakan. Sebab itulah pihak kerajaan perlu mengirim orang mendahului ke Xiao Kim Juwan sebelum tibanya kurir yang dikirim oleh Lim Jing, dengan demikian Yap Leng Hang masih sempat bertindak seperlunya menurut keadaan. Sudah tentu paling baik kalau di tengah jalan kurir Lim Jing itu dapat dicegat dan dibinasakan serta merebut kembali dokumen rahasia itu. Datangnya Hang Jong Leong ke kota raja itu menjadi sangat kebetulan, terutama kuda Jik Leong Ki yang dia pakai itu, maka dia yang lantas diberi tugas penting itu dan diharuskan segera pulang kembali ke Suquan. Sepanjang jalan Hang Jong Leong telah memperhatikan setiap orang yang pantas dicurigai, tapi sama sekali tak diduganya bahwa kurir yang dikirim oleh pihak pemberontak adalah Ubun Hyong. Semula disangkanya Ubun Hyong adalah bocah yang masih hijau dan gampang dikelabui, tapi meski sudah dipancing toh pemuda itu tutup mulut rapat-rapat dan sukar dikorek sesuatu keterangan yang penting. Sebaliknya Ubun Hyong menjadi curiga, segera ia mendekat hendak menuntun kuda Jik Leong Ki. Sudah tentu Hang Jong Leong tidak tinggal diam, terpaksa ia harus bertindak. Mendadak ia menubruk maju sambil membentak, bocah yang tidak kenal kebaikan, apa yang hendak kau lakukan berbareng itu pundak Ubun Hyong hendak dicengkeramnya. Namun Ubun Hyong sudah bersiap-siap, sedikit mendak ke bawah dan menggeser, dapatlah ia mengelakan cengkeraman itu, tapi tidak urung pundaknya juga sudah terserempet jari lawan hingga terasa panas pedas. Sekali mencengkeram tidak kena, dengan cepat Hang Jong Leong menubruk maju lagi. Namun Ubun Hyong sempat menjatuhkan diri dan menggelundung pergi, lalu dengan gerakan ikan lelem meletik, cepat ia melompat bangun sambil melolos pedang. Dasar bocah yang tidak tahu maksud orang baik, aku ingin membantu kau, sebaliknya kau malah berani bersikap kasar padaku, jengek Hang Jong Leong dengan geram. Sudah tentu sekarang Ubun Hyong tidak gampang ditipu lagi, sahutnya, orang baik apa? Kau justru adalah antek kerajaan. Biarpun kau mengetahui sekarang juga sudah terlambat, kata Hang Jong Leong. Lebih baik serahkan semua barangmu dan bertekuk klutut, mungkin jiwamu masih dapat kuampuni. Baiklah, boleh coba kau ambil sendiri bila ingin kutabas cakar anjingmu, teriak Hyong dengan gusar. Di tengah suara geraman, dengan gerakan Hekhao Utosim, harimau kumbang mencuri hati, cepat sekali. Hang Jong Leong mendesak maju terus menghantam dada Ubun Hyong. Namun pemuda itu telah melangkah mundur sambil memulai pedangnya dengan kencang, bila Hang Jong Leong tidak menarik kembali tangannya tentu bisa tertabas kutung. Tering, mendadak Hang Jong Leong mencetikan jarinya dengan tenaga yang kuat, seketika Ubun Hyong merasa genggamannya kesakitan, hampir-hampir pedang terlepas dan cekatan, baru sekarang dia tahu ilmu silat Hang Jong Leong bukanlah jago keroco dan masih di atas dirinya. Sebaliknya Hang Jong Leong juga tidak berani memandang ringan kepada Ubun Hyong lagi. Semula ia mengira dengan mudah saja akan dapat membekuk pemuda itu, tapi sekarang ia sadar, untuk bisa terlaksana maksudnya itu paling tidak harus mendalami dulu suatu pertarungan sengit. Begitulah mereka mulai bertempur di jalan pegunungan itu sehingga makin lama makin menggeser ke lereng bukit yang menanjak. Kedudukan Ubun Hyong lebih untung karena berada di sebelah atas yang lebih tinggi, serangannya bertubi-tubi dan sangat lihai. Sebaliknya Hang Jong Leong lebih payah karena dari bawah harus menahan serangan dari atas, untuk balas menyerang juga kurang leluasa. Namun dia punya kimna Ji Hoat, ilmu menangkap dan memegang, juga tidak dapat dipandang enteng, di mana tangannya tiba selalu membawa sambaran angin yang keras, jarinya seperti belati, telapak tangannya bagai pedang, setiap ada kesempatan tentu dia merangsak maju. Sesudah lebih 30 jurus, pertarungan semakin sengit. Ubun Hyong terdesak mundur terus, beberapa kali malah pedangnya hampir-hampir kena dirampas lawan. Melihat gelagat jelek, diam-diam Ubun Hyong mengeluh. Ia pikir dapat bertahan lebih lama lagi sehingga Yap Toa Ko keburu menyusul tiba, tentu keadaan akan berubah baik. Karena itu segera ia berganti siasat. Ia mainkan si Mikiam Hoat yang ruwet dan bertahan dengan rapat, si Mikiam Hoat ini memang gunanya untuk bertahan bila menghadapi lawan yang lebih kuat. Biarpun tinggi kepandaian Hong, Jong Leong juga tidak kenal kera mematahkan ilmu pedang ciptaan Hoi Bing Sian Su, yaitu Cikal Bakal Tian Sanpei. Karena seketika sukar membobol pertahanan Ubun Hyong itu, sambil menyerang Hang Jong Leong mengejek, Hektometer, coba kau mampu bertahan sampai beberapa lama habis itu ia menyerang semakin gencar. Waktu itu Seng Surya sudah mulai menggeser ke barat, hari sudah lewat lohor. Ubun Hyong sudah mandi keringat, tapi Yap Bo Hoa yang diharapkan masih belum kelihatan bayangannya. Lambat laun Ubun Hyong mulai putus asa, pikirnya, tidak menjadi soal kematianku ini, yang penting dokumen rahasia ini tidak boleh sampai jatuh di tangan musuh, akan tetapi dalam keadaan kepepet, kira bagaimana ia dapat menyelamatkan dokumen berharga itu. Karena kehabisan tenaga, permainan pedang Ubun Hyong mulai lamban, keruan Hang Jong Leong sangat senang, ia terbahak-bahak dan berkata, lekas menyerah saja dan keluarkan barang yang kau bawa jika ingin selamat. Namun dengan mengertak gigi Ubun Hyong masih terus bertempur dengan mati-matian, Hang Jong Leong juga makin gencar menyerang. Tidak lama seluruh titik, hiat berbahaya di tubuh Ubun Hyong sudah terkurung di bawah telapak tangan lawan. Haha, kau bocah ini benar-benar kepala batu, E.J. Hang Jong Leong. Jikakah sudah nekat dan tidak menginginkan jiwamu lagi, maka bolehlah kubereskan kau. Setindak demi setindak Ubun Hyong terus mundur ke arah tepi jurang, ia pikir dalam keadaan terpaksa biarlah terjun ke dalam jurang saja, sekaligus melenyapkan dokumen yang dibawanya daripada kena dirampas musuh. Namun Hang Jong Leong memang licin, dia telah dapat menerkap pikiran Ubun Hyong, mendadak ia melompat ke atas dan menghadang jalan mundur Ubun Hyong sambil tertawa terkekeh-kekeh. Sesudah tertawa, pada saat dia hendak melontarkan serangan mematikan, tiba-tiba terdengarlah suara derapan kuda yang berdetak-detak. Nyata ada orang sedang mendatangi dengan cepat. Semangat Ubun Hyong terbangkit seketika, teriaknya dengan girang, Yapto aku. Aku berada di sini. Berbareng itu ia telah menghindarkan serangan maut Hang Jong Leong, ia benar-benar sudah kehabisan tenaga, tampaknya kalau Hang Jong Leong menubruk maju lagi terpaksa ia hanya memejamkan matu menunggu ajal saja. Tapi sebisanya ia menjatuhkan diri dan menggelundung ke bawah, pikirnya, jika yang datang itu bukan Yapto aku, maka pasti tamatlah riwayatku. Tapi untung baginya, yang datang itu ternyata Yapbo Hoa adanya. Dengan kudanya yang terluka itu, mestinya ia mengira tak mampu menyusul Ubun Hyong lagi. Tak tersangka. Setiba di lareng bukit situ mendadak didengarnya suara teriakan pemuda itu, waktu menoleh bahkan dilihatnya Ubun Hyong sedang menggelundung ke bawah bukit, di atasnya berdiri seorang laki-laki tegap berwok. Terkejut dan girang pula Yapbo Hoa, tanpa pikir lagi ia terus meloncat dari kudanya, secepatnya anak panah ia menggunakan ginkang yang tinggi memburu ke atas. Hanya beberapa kali lompatan saja ia sudah sampai di dekat Ubun Hyong dan tepat pada waktunya dia dapat menghadang pengejaran Hang Jong Leong. Melihat pendatang baru ini juga cuma seorang pemuda berusia sebaya dengan Ubun Hyong, maka Hang Jong Leong tidak memandang berat padanya, bentaknya, bocah yang cari mampus. Hendak apa kau ikut kesini? Lekas enyah jika ingin selamat berbareng itu dengan Kim Najil Hoa ad yang ganas, kelima jarinya seperti kaitan terus mencengkeram ke atas kepala Yapbo Hoa. Kim Najil Hoa ad mu ini masih kurang sempurna, jengek Yapbo Hoa sambil menabokkan sebelah tangannya ke depan. Hang Jong Leong kaget melihat ke orang yang aneh itu, sebagai seorang jagoan berpengalaman, ia tahu betapa lihainya. Lekas ia menarik kembali tangannya dan tangan lain terus memotong ke bawah dengan gerakan Cham Leong Jiyu, tangan memotong naga. Sudah ku katakan kepandayanmu ini kurang sempurna, nyatanya betul atau tidak Yapbo Hoa menyindir pula sembari menggeser ke samping, menyusul lantas balas menyerang dari arah yang tak terduga. Meski terdesak, namun Hang Jong Leong tidak menjadi bingung, sekuatnya ia menangkis. Maka terdengarlah suara belang yang keras, Yapbo Hoa tergentak mundur. Dua tindak, sebaliknya tubuh Hang Jong Leong tergeliat, tangannya panas seperti dibakar. Kiranya kalau bicara tentang kekuatan, memang Hang Jong Leong masih lebih hulet, makanya Yapbo Hoa tergetar mundur dua tindak. Tetapi Bo Hoa punya ilmu pukulan Tai Seng Pan Hyak Chiang itu merupakan perusak urat nadi, biarpun Hang Jong Leong punya kimna Ji Hoat sangat kuat juga ketemu batunya sekarang. Urat nadi siow yang hiat di tangannya telah tergetar hebat, jalan darahnya sudah terasa seret. Keruan Hang Jong Leong terperangkat, cepat ia membentak, siapa kau? Kenalkah kau siapa aku? Lebih baik kau jangan ikut campur urusan ini. Bocah ini adalah buronan kerajaan, kau tahu tidak? Sementara itu Upun Hyong sudah berbangkit kembali, serunya, Yapto aku, bangsa tua ini adalah anjing alap-palap kerajaan, jangan kau lepaskan dia. Yapbo Hoa juga lantas menjawab, Hang Jong Leong, kau tidak kenal aku, tapi aku sudah kenal kau. Kau tidak menunggui cukongmu di sucuan, untuk apa kau datang kesini? Lekas mengaku terus terang bila jiwamu ingin daampuni. Kalau tidak, Hektometer, ketahui lah bahwa aku ini adalah tukang sembelih anjing. Sebenarnya Yapbo Hoa hanya tahu sedikit tentang diri Hang Jong Leong dan tidak tahu keseluruhannya. Namun kaget Hang Jong Leong sudah bukan main demi mendengar asal-usulnya sendiri telah diketahui orang. Dari gebrakan tadi ia tahu kepandaian Yapbo Hoa jauh lebih tinggi daripada Ubun Heong, sedangkan murid Kang Hektian itu saja dari tadi sukar ditangkap, apalagi sekarang datang pula seorang pemuda yang lebih lihai. Maka ia menjadi ragu-ragu apakah mesti lekas lari atau tidak. Kalau bertempur terang pula tidak menguntungkan dirinya. Agaknya Yapbo Hoa dapat menerkap rasaan Hang Jong Leong, dengan tertawa sesudah menjaga jalan lari lawan, bentaknya, cuwon besar jago pengawal, kau kepergok padaku, apakah kau ingin kabur begini saja? Kurang ajar. Memangnya kau sangka aku dijuri padamu sahut Hang Jong Leong dengan gusar. Aku cuma sayang pada usiamu yang masih muda sudah harus lapor kembali kepada Raja Akhirat. Siapakah kau sebenarnya, siapa gurumu? Maksud Hang Jong Leong sebenarnya hendak mengulur waktu untuk mencari selamat, sebab di lareng gunung situ terdapat suatu keluarga terdiri dari suami istri itu yang berkepandaian sangat tinggi, dia mempunyai hubungan baik dengan keluarga itu. Asal salah seorang dari suami istri itu mendengar suara pertempuran mereka dan datang, maka yakinlah kemenangan pasti akan berada di pihaknya. Namun Yap Bo Hoat tidak mau ayah lagi, jawabnya ketus, bukan waktunya kau tanya diriku, sebentar lagi akulah yang akan minta pengakuanmu habis itu segera ia menerjang maju lagi. Sekarang dengan hati-hati Hang Jong Leong bertahan dengan sangat rapat, dengan Kim Najee Hoat yang ulet ia coba menghabiskan tenaga lawan, sekaligus untuk mengulur tempo menantikan bala bantuan. Tak terduga perhitungannya agak meleset, Kim Najee Hoat hanya bermanfaat untuk menyerang, dengan tenaganya yang lebih ulet, jika main serang mungkin akan membuat Yap Bo Hoa harus waspada dan paling sedikit dalam waktu cukup lama dapat sama kuatnya. Tapi sekarang dia hanya bertahan saja tanpa menyerang, hal ini berbalik tidak menguntungkan baginya. Tenaga pukulan Yap Bo Hoa merupakan pukulan maut memutus urat nadi, ilmu pukulannya juga jauh lebih hebat. Meski Hang Jong Leong bertahan dengan rapat, tidak urung terkadang harus mengadu tangan, dan setiap kali tangan berbentur, selalu dia tergetar hingga lama-lama terasa payah juga. Dalam pada itu U Bun Hiong sedang mengumpulkan tenaga di samping, diam-diam Hang Jong Leong merasa khawatir. Seorang saja susah dilawan, jika murid Kang Hei Tian itu sebentar ikut mengeroyok tentu celakalah dirinya. Sedangkan bala bantuan yang diharapkan tampaknya takkan datang, dan jalan satu-satunya adalah mencari kesempatan untuk melarikan diri saja. Untuk merebut kuda Jik Leong Ki, binatang itu kelihatan berada di sebelah sana, sebelum mencapai kuda itu tentu sudah akan disusul oleh Yap Bo Hoa. Tiba-tiba ia mendapat akal licik, mendadak ia menyerang mati-matian tiga kali sehingga Yap Bo Hoa terdesak mundur. Kesempatan itu segera digunakan olehnya untuk menerjang ke arah U Bun Hiong, nyata maksud tujuannya hendak membekuk pemuda itu sebagai sandera. Tak terduga saat itu tenaga U Bun Hiong sudah pulih sebagian, melihat musuh menubruk ke arahnya, cepat ia mengacungkan pedangnya, dengan jurus Pek Hang Keanjit, pelangi menembus sinar matahari, kontan ia menikam ke dada Hang Jong Leong. Biarpun keadaannya rada payah, tapi tenaga Hang Jong Leong masih cukup kuat, kering, tahu-tahu pedang U Bun Hiong kena diselentik dan jatuh terpental. Dengan Kim Najil Hoa tangan Hang Jong Leong masih terus menyambar ke depan, kelima jarinya bagai cakar telah. Dapat mencengkeram pergelangan tangan U Bun Hiong. Sekuatnya U Bun Hiong merontas sehingga terjadilah pergulatan dari dekat. Selagi Hang Jong Leong hendak memikin U Bun Hiong tak berkutik, namun sudah kasih tahu-tahu yang Bo Hoa sudah memburu tiba. Sekali Totok Hiong ditubuh Hang Jong Leong, seketika kedua tangannya menjadi kaku dan tak bisa berkutik pula. Setelah Hang Jong Leong tertawan, U Bun Hiong menjemput kembali pedangnya dan mengucapkan terima kasih kepada Yap Bo Hoa. Ia pandang Hang Jong Leong dengan benci, sungguh sekali tikam ingin dia binasakan. Kalau keparat ini dibinasakan begini saja, akan terlalu enak baginya, kata Bo Hoa yang dapat menduga perasaan U Bun Hiong. Benar, marilah kita mencari suatu tempat untuk memeriksa dia, ujar U Bun Hiong. Segera Yap Bo Hoa menaikan Hang Jong Leong yang sudah tak bisa berkutik itu ke atas kuda hasil curiannya dari Ban Keh Cheng kemarin, U Bun Hiong juga mencemplak ke atas Cik Leong Ki, sisa dua ekor kuda yang lain terpaksa ditinggalkan. Mereka terus menanjak ke atas gunung, kata Bo Hoa dengan tertawa, keparat ini bukanlah hantai kerajaan biasa, buang sedikit tempo baginya masih ada harganya juga. Kita harus dapat mengorek pengakuannya yang penting. Melihat dirinya dibawa ke atas gunung, dalam hati diam-diam Hang Jong Leong merasa girang. Setiba di suatu tempat yang rimbun dengan pepohonan, Yak Bo Hoa lantas menurunkan Hang Jong Leong. Cuan besar pengawal, memeriksa tawanan bagimu adalah pekerjaan biasa, tapi hari ini biarlah kau pun merasakan enak tidaknya diperiksa sebagai pesakitan. Jika kau bisa melihat gelagat, hendaklah mengaku terus terang saja, bila berdusta, hektometer, boleh coba kau rasakan nanti. Sekarang coba katakan, apa maksud tujuanmu pergi ke kota raja? Karena hiatu tertotok, sedikitpun Hang Jong Leong tak berbertenaga lagi, tapi dia masih berlagak gagah dengan membusungkan dada, lalu menjawab, seorang laki-laki sejati sekalipun mati juga tidak takut. Bocah ingusan macam kalian juga sesuai untuk memeriksa aku? Habis berkata ia bahkan bersih tegang dan bergelak tertawa keras-keras. Sebenarnya Hang Jong Leong tidak sungguh-sungguh tak gentar mati, cuma dia tahu sebelum memperoleh pengakuannya tentu lawan takkan membunuhnya, maka dia sengaja berlagak kepala batu sambil bergelak tertawa, maksudnya sengaja hendak memancing kedatangan kawan penolong yang diharapkan bila mendengar suaranya. Hektometer, tertawa, boleh coba tertawa terus demikian yap boho alantes menjenek. Ingin kulihat berapa lama kau bisa berlagak jantan? Habis berkata perlahan-lahan ia tabok sekali punggung Hang Jong Leong, hanya sebentar dalam badan Hang Jong Leong serasa digigit oleh beribu-ribu ekor semut dan seperti diselusuri oleh beratus-ratus ular kecil, rasanya sakit dan gatel tak terkatakan, penderitaan demikian benar-benar sukar dilukiskan, biarpun otot kawatulang besi juga tak tahan, apalagi Hang Jong Leong, dengan merintih ia berkata, kau, kau boleh membunuh aku saja. Bunuh kau? Hektometer, kan enak bagimu dengus boho ala. Tadi kau berlagak gagah, tapi hanya sedikit siksaan saja. Sudah tak tahan. Ini saja belum apa-apa, bila perlu aku masih ada lagi berbagai macam rasa lain yang lebih enak untukmu. Hang Jong Leong sampai berkelojotan saking tidak tahan akan siksa sakit dan gatel itu, akhirnya terpaksa ia minta ampun, baiklah, kakek kecil, hilangkan dulu siksaan ini, aku akan mengaku, akan mengaku. Memangnya kau berani tidak mengaku ejek yap boho ala sambil menepuk perlahan sekali di tubuh Hang Jong Leong untuk mengurangi rasa sakitnya agar dia dapat bicara dengan lancar, lalu mulailah dia mengajukan pertanyaan, untuk apa kau ditugaskan ke kota raja kali ini, lekas katakan. Sesudah menghela nafas lega, Hang Jong Leong menjawab, aku ditugaskan oleh Yap Tai Jin agar memberi laporan situasi militer, pula mohon seri baginda memberi tambahan pasukan. Boho A cukup cerdik, segera ia mendesak, situasi militer bagaimana? Mengapa tidak pakai laporan tertulis, tapi suruh kau menyampaikan secara lisan titik. Untuk sejenak Hang Jong Leong tergagap dan ragu-ragu untuk bercerita. Segera Yap Boho A mengancamnya, apakah kau ingin merasakan siksaan lebih keji lagi berbareng sebelah tangannya lantas diangkat dan siap menabok? Dengan takut lekas Hang Jong Leong menjawab, tentang, tentang beberapa kali kekalahan pasukan Yap Tai Jin yang sebenarnya disengaja itu. Beliau suruh aku melaporkan dan mohon seri baginda jangan khawatir. Sebab apa dia sengaja pura-pura desak Boho A. Tentang ini, tentang ini, kembali Hang Jong. Leong merandek. Ini ada hubungannya dengan putranya itu bukan selayap Boho A. Hektometer, biar ku katakan terus terang padamu, tentang asal-usul Yap Teng Chong sudah ku ketahui. Andaikan kau berdosa juga tak dapat membohongi aku, sebaliknya akan membuat susah dirimu sendiri, berbareng jarinya menyelentik perlahan di bagian siku Hang Jong Leong, tempat itu adalah hurat syaraf yang paling perasa, keruan Hang Jong Leong dibikin meringis pula, saking tak tahan ia terus bergelindingan di tanah dan menjerit seperti babi hendak disembelih. Siapakah Yap Teng Chong tanya U Bun Hiong heran? Siapa lagi? Dia adalah nama asli Toa Su Heng Mu Yang. Mengaku bernama Yap Leng Hang itu, adalah majikan muda tuan besar pengawal ini, putra gubernur Su Cuan Yap Tsu Hu, tutur Boho A. dengan tertawa. U Bun Hiong terperanjat, pikirnya, aku sendiri tidak berani memberitahukan tujuan perjalananku ini kepadanya, tapi dia bahkan sudah mengetahui Toa Su Heng adalah matematik musuh, malahan tentang asal-usulnya juga jauh lebih mengetahui daripada kami. Dalam pada itu air muka Hang Jong Leong tampak pucat seperti mayat, butir keringat sebesar kedelai memenuhi jidatnya. Rintihnya dengan suara parau, baiklah, akan kukatakan segalanya, hilangkan siksaan ini. Dengan caranya yang khas Yap Boho A mengurangi pula dari Ta Hang Jong Leong untuk memberi kesempatan bicara padanya. Karena sadar tak bisa membohongi lagi tentang diri Yap Leng Hang, benar juga ia lantas mengaku sebenarnya, sebabnya Yap Tai Jin sengaja pura-pura kalah adalah untuk menegakkan kepercayaan. Pihak kalian kepada putranya, supaya pasukan pergerakan benar-benar tunduk di bawah pimpinannya. Hektometer, enak saja impian kalian, jengek Boho A. Lalu rencana keji apa yang telah diatur Yap Tsu Ho dan putranya untuk menumpas pasukan pemberontak? Lekas katakan, itu adalah rahasia militer yang maha penting, aku, aku hanya seorang pengawal saja, dari mana bisa tahu sahut Hang Jong Leong sambil merintih menahan sakit. Hanya seorang pengawal saja? Hektometer, kau kira jabatanmu yang sebenarnya aku tak tahu demikian Boho A mengertak. Kali ini kau ditugaskan memberi laporan situasi militer dan minta Raja Anjing kalian jangan khawatir, Yap Tsu Ho berani tanggung kemenangan segera akan diperolehnya dan pasukan pemberontak dapat ditumpas. Dengan dasar apa dia berani menjamin pasti akan menang? Mustahil dia tidak melaporkan pula rencananya agar dipercaya oleh Rajamu. Nah, apakah kau merasa sulit untuk bicara? Baiklah, akanku beri hadiah pula padamu. Yang diartikan hadiah sudah tentu adalah kebalikannya, yaitu siksaan. Padahal Yap Boho A sebenarnya belum tahu kedudukan Hang Jong Leong yang sesungguhnya, hanya dari tugas berat yang diberikan. Yap Tsu Ho kepadanya, dapatlah diduga dia pasti bukan seorang jago pengawal biasa. Karena menyangka asal-lusul dirinya sudah diketahui oleh Yap Boho A, maka Hang Jong Leong tidak dapat menyangka lagi. Diam-diam ia merasa tiada jalan lain kecuali mengaku sedikit kebenaran bila tidak ingin tersiksa lagi. Dengan tergagap akhirnya ia bicara, tentang tipu yang telah direncanakan Yap Tai Jin dan putranya Ialah pada suatu ketika sesudah berulang-ulang pasukan kerajaan pura-pura kalah, lalu Yap Kong Chu akan menghimpun laskar-laskar pemberontak untuk melakukan serangan total kepada Siow Kim Juwan, pada waktu itulah pasukan kerajaan akan mengadakan perangkap untuk menjaring habis-habisan laskar pemberontak sekaligus. Keji benar tipu muslihatnya, On Melubun Hiong demi mendengar keterangan itu. Sebenarnya Kang Hei Tian dan lain-lain belum lagi mengetahui hubungan gelap apa yang dilakukan Yap Leng Hang dengan pihak kerajaan, walaupun sudah diketahui pemuda itu adalah putra Yap Tsu Hu. Baru sekarang dari pengakuan Hang Jong Leong inilah segala kejahatan Yap Leng Hang sama sekali terbongkar. Bilakah rencana Keji itu akan dilaksanakan, Tanya Bo Ho A. Pelaksanaannya harus melihat keadaan, maka kapan waktunya yang tepat aku benar-benar tidak tahu, sahut Hang Jong Leong. Padahal dia cukup mengetahui bahwa rencana itu telah ditetapkan akan dilaksanakan dalam bulan ini juga, walaupun harinya yang persis tak diketahui. Jadi dia hanya mengaku setengah saja dan tidak seluruhnya berterus terang. Betapapun cerdiknya Yap Bo Ho A juga karena kurang berpengalaman, maka dia tidak mendesak lebih jauh. Sebaliknya ia terus bertanya mengenai tugas yang dibawa kembali Hang Jong Leong dari Kota Raja. Karena tadi sudah mengaku telah bertemu dengan Holan Bing, kini Hang Jong Leong tidak dapat membohongi lagi, untuk mencari selamat terpaksa ia mengaku bahwa dia buru-buru pulang untuk memberitahukan kepada Yap Leng Hang bahwa tentang peranannya di dalam pasukan. Pergerakan telah diketahui dan harus bertindak seperlunya sebelum rahasianya terbongkar, bila perlu penumpasan Laskar pemberontak harus dipercepat menurut rencana. Keruan Ubun Hiong terkejut mendengar keterangan itu, untung mereka dapat memergoki Hang Jong Leong di tengah jalan, kalau tidak, pasti celakalah Laskar-Laskar pergerakan di daerah sucuan itu. Sekarang aku sudah mengatakan semua yang aku tahu, harap meringankan penderitaanku ini, mohon Hang Jong Leong. Nanti dulu, aku ingin tanya sesuatu lagi, kata Bohoa. Tiga tahun yang lalu ada 13 jagawan istana telah mengerebut seorang pemuda di atas pegunungan masjid di daerah Kamsiok. Pemuda itu adalah Yap Leng Hang yang sekarang dipalsukan oleh tuan muda putra gubernur kalian itu. Di antara ke-13 jagawan istana itu tak kala itu ada tujuh orang yang bertugas di gubernuran Siam Syed dan Kamsiok. Sebagai pengawal gubernur tentu peristiwa itu cukup kau ketahui bukan? Hang Jong Leong terperanjat, ia heran mengapa pemuda ini mengetahui juga kejadian itu, cepat ia menjawab, ya, aku tahu. Tapi waktu itu aku tidak ikut pergi. Aku tahu kau tidak ikut, kata Bohoa. Aku hanya ingin tanya dari mana para jagawan istana itu mengetahui bahwa pada hari itu Yap Leng Hang akan datang ke sebuah kuil di atas gunung masjid itu. Siapa yang menyampaikan berita rahasia itu? Karena kuatir disiksa lagi, Hang Jong Leong pikir orang-orang yang bersangkutan itu sekarang sudah mati semua, rasanya tak berhalangan bila dirinya mengaku terus terang, maka katanya kemudian, berita itu diperoleh dari ke-6 jagawan istana yang lain. Waktu itu mereka ditugaskan mengawal Hang Chong Peng dari Iliang sedang pulang ke Kota Raja. Ada pun dari mana mereka memperoleh berita itu, aku sendiri tidak tahu. Namun pengakuan Hang Jong Leong ini sudah cukup bagi Yap Bohoa, diam-diam ia sudah tahu duduknya perkara. Tentu waktu Heng Siu Hang bicara dalam kemah dengan ayahnya, di luar dugaan mereka, isi pembicaraan itu telah didengar oleh matematik kerajaan yang dipasang di sekitar Pang Lima Ili itu. Ke-6 jago istana itu resminya adalah mengawal, tapi tugas yang sebenarnya adalah mengawasi gerak-gerik pembesar itu. Sesudah terbukti Heng Siu Hang tiada tersangkut dalam kejadian itu, entah mengapa perasaan Yap Bohoa menjadi lega. Segera ia bertanya pula, sudah terang kalian tahu Heng Chong Peng tiada hubungan apa-apa dengan pemuda siap itu, mengapa majikan kalian, yaitu si jagal siap, sengaja memfitnah dan membuat celaka Heng Chong Peng? Melihat Yap Bohoa serba tahu, Heng Jong Leong tidak berani berdusta, ia mengaku pula, kepindahan Heng Chong Peng pada waktu itu tampaknya ada maksud hendak mengincar jabatan gubernur Siam Sai dan Kamsiok. Karena khawatir kedudukannya terdesak, setelah menerima berita rahasia itu, segera ia turun tangan lebih dulu dengan melenyapkan Heng Chong Peng. Keterangan ini membuat Yap Bohoa sangat senang, tanpa terasa ia hantam sepotong batu sehingga hancur, serunya, kiranya demikian halnya. Sayang, sayang. Sayang apa? Tanya Ubun Hiong heran. Tidak apa-apa, cuma sayang yang hadir di sini hanya kita berdua saja, sahut Bohoa. Kiranya dia menjadi. Teringat kepada Heng Siu Hang dan sayang Nwona itu tidak ikut mendengar pengakuan Hang Jong Leong tadi. Sudah tentu Ubun Hiong merasa bingung, ia tidak tahu siapakah yang diharapkan oleh Yap Bohoa itu. Didengarnya Bohoa bertanya pula kepada Hang Jong Leong, baik, akhirnya aku ingin bertanya pula, sejak kapan Yap Teng Chong mulai menjadi matu-matu kerajaan? Apakah kau yang menjadi penghubungnya? Karena Hang Jong Leong memang sengaja mengulur tempo dan berharap datangnya penolong, maka dia lantas mengaku panjang lebar supaya terhindar dari siksaan. Ubun Hiong menjadi ngeri sendiri sesudah mendengar pegakuan Hang Jong Leong itu. Baru sekarang diketahuinya bahwa Yap Leng Hang sudah sejak tahun lalu sepulangnya di rumah telah didalangi Hang Jong Leong secara diam-diam. Itu restoran Tai Pek Lo yang dibuka di kota Tongpeng adalah pos penghubung mereka. Akhirnya Hang Jong Leong berkata, segala apa sudah kukatakan, bila mana kedua tuan muda sudi mengampuni aku, selanjutnya aku akan hidup prihatin mengasingkan diri dan tak berani lagi menjadi anjing pemburu kerajaan. Apakah betul sudah kau katakan semua ujar Bohoa? Coba Ubun Heng, geledahlah badannya. Waktu Ubun Hiong membuka baju Hang Jong Leong, dapatlah digeledah dua sampul surat. Sebuah adalah titah raja untuk Yap Tsu Hau yang menganugerahi gelar pangkat menteri dengan hak penuh untuk memerintah semua pasukan kerajaan yang dikirim ke Su Chuan. Sampul yang lain berkas surat mandat bagi Yap Leng Hang untuk membuktikan dia adalah orang sendiri bila. Pada suatu ketika dia berhubungan dan menggabungkan diri dengan pasukan kerajaan yang belum saling kenal. Ubun Heng, kedua dokumen itu mungkin berguna bagimu, boleh kau menyimpannya saja, kata Bohoa. Diam-diam Ubun Hiong tahu bahwa tugasnya kesucuan tentu sudah dapat diduga oleh Yap Bohoa, maka kedua orang hanya tahu sama tahu secara diam-diam saja. Segera Ubun Hiong menyimpan baik-baik kedua sampul rampasan dan menjawab, lantas keparat ini bagaimana memereskannya. Orang ini sekali-kali tidak dapat dipercaya, bolehlah berikan dia dengan cepat saja untuk mengurangi rasa deritanya, kata Bohoa. Maksudnya sekali tusuk boleh dibunuh saja Hang Jong Leong itu. Keruan Hang Jong Leong ketakutan, teriaknya, mengapa kalian tidak pegang janji? Janji apa? Apakah aku pernah berjanji akan mengampuni jiwamu sahut Bohoa? Sudah begitu banyak rahasia-rahasia yang kukatakan, apakah belum cukup untuk menebus kesalahanku, kata Hang Jong Leong. Jiwa Ubun Hiong memang luhur, ia merasa tidak tega, tanyanya, bagaimana Yap To'ako? Janganlah karena sedikit rasa kasehan hingga membuat runyam urusan besar, ujar Bohoa. Ubun Hiong lantas teringat juga kepada jiwa-jiwa para pahlawan yang pernah menjadi korban keganasan Hang Jong Leong, terhadap musuh tidak boleh bicara tentang kasihan segala. Segera ia mencabut pedang dan menusuk untuk menghabisi nyawa Hang Jong Leong. Sekonyong-konyong Hang Jong Leong bergelak tertawa, serunya, hahaha. Sekarang biarpun kau hendak membunuh aku juga sudah terlambat. Pada saat yang hampir sama itulah tiba-tiba terdengar suara kering yang nyaring, entah dari mana datangnya sebuah senjata rahasia, tahu-tahu pedang Ubun Hiong sampai terbentur lepas dari cekalan. Dalam pada itu terdengar Hiap Bohoa telah membentak, dari mana datangnya perempuan siluman, berani main gila di sini berbareng jarinya menjentik, sebuah cincin kehitam-hitaman telah kena diselentik jatuh. Dan pada saat itu juga Hang Jong Leong mendadak menjatuhkan diri terus menggelinding ke bawah gunung. Sesudah bergelindingan belasan meter jauhnya, cepat ia meletik ke atas dan melompat bangun. Sebenarnya dia tertotok oleh Hiap Bohoa dan tak bisa berkutik, tapi sekarang sudah dapat bergerak, keruan kejadian ini membuat Hiap Bohoa sangat terkejut. Hampir pada saat yang sama tahu-tahu sudah muncul juga seorang wanita tua berambut memutih perak dengan dandanan yang aneh, sambil bergelak tertawa ia berkata, Aku berada di sini, siapakah yang mampu membuat celaka padamu? Kau tidak perlu lari lagi Hang Jong Leong. Kiranya wanita tua ini tadi sekaligus telah menyambitkan tiga buah cincin, sebuah membentur jatuh pedang Ubun Hyong, sebuah lagi menyerang Hiap Bohoa, dan cincin yang ketiga telah menimpuk ke arah Hang Jong Leong untuk membuka Hiap Bohoa yang tertotok. Sesudah menyelentik jatuh cincin yang menyerang ke arahnya, tangan Hiap Bohoa sendiri sampai pegal, kuat sekali sambitan cincin itu. Maka taulah dia telah berhadapan dengan seorang lawan yang sangat lihai. Meski nenek itu telah menyuruh Hang Jong Leong tak perlu lari, tapi Hang Jong Leong masih terus berlari ke arah Jik Leong Ki. Nyata tujuannya hendak merebut lagi kuda itu dan melarikan diri. Yap Bohoa tidak tinggal diam, segera ia mengejar dengan ginkangnya yang tinggi, tapi si nenek juga lantas mengubernya dari belakang. Saat itu U Bun Hyong sudah menjemput kembali pedangnya, ia pun mengudak dan menyerang ke arah nenek itu, tapi sekali si nenek mengebaskan lengan bajunya ke belakang, kontan U Bun Hyong tergentak mundur beberapa tindak. Menyusul si nenek lantas bersuit panjang, sekali lompat tahu-tahu ia sudah mendahului dan mengadang di depan Yap Bohoa. Walaupun rambut si nenek sudah beruban semua, tapi mukanya masih merah bercahaya, sedikit pun tidak kelihatan loyo, bahkan gerak-geriknya juga sangat gesit. Ketika Yap Bohoa melontarkan pukulan, tanpa pikir nenek itu pun memapak dengan pukulannya. Plak, Bohoa sampai tergetar mundur dua tindak. Hahaha, boleh juga kau punya tai sengpan yak ciang, tapi jangan harap dapat mencelakai aku, seru si nenek sambil tertawa. Eh, kau ini anak Yap Tiong Siau atau muridnya? Bohoa naik pip tam juga mendengar jawaban yang kaku itu, pikirnya tak peduli siapa dia, karena dia berkawan dengan antek kerajaan, hal ini sudah merupakan musuhku. Dalam pada itu dengan tertawa dingin si nenek telah menubruk maju lagi, tahu pukulan pan yak ciang tak bisa melukai lawan, segera Bohoa melolos pedang, dengan senjata dan telapak tangan sebelah ia sambut serangan si nenek yang lihai. Agaknya nenek itu pun tidak berani memandang enteng terhadap pihak Bohoa, ia lantas melepaskan ikat pinggangnya dan kain sutera, digunakan sebagai ruyung lemas. Setelah bergebrak beberapa jurus pula, kembali si nenek menjengek, Hektometer, kiranya kau adalah putra Hiap Tiong Siau dan Aoyang Wan. Perempuan Hinajin Aoyang Wan itu sampai mengajarkan ilmu pedang dari keluarga ibunya kepadamu. Sudah tentu Bohoa sangat gelusar karena si nenek memaki ibunya, tapi di tengah gusarnya ia pun merasa heran. Ia tahu ayah bundanya jarang bergaul dengan orang-orang kangung, tapi nenek ini tidak saja tahu tentang ayah ibunya, bahkan terhadap ilmu pedangnya berasal dari keluarga ibunya juga kenal. Jika demikian, seharusnya nenek ini mempunyai hubungan rapat dengan ayah ibunya sendiri. Tapi mengapa sih nenek tidak tahu bahwa ayahnya tidak pernah menerima murid dan mengapa memaki ibunya pula? Begitulah segera Hiap Bohoa men balas serang dengan mati-matian, tapi si nenek dapat memutar ikat pinggang sutranya dengan hidup, setiap serangan Hiap Bohoa selalu kena dipatahkan, seakan-akan sudah terduga sebelumnya oleh si nenek. Yang menarik bagi Hiap Bohoa adalah gaya ilmu silat si nenek itu, walaupun tak dikenal dari aliran mana, tapi lapat-lapat seperti sama dengan gaya ilmu silat Heng Siu Hong, yaitu yang pernah diduga berasal dari perubahan ilmu pedang keluarga Yaap Bohoa sendiri. Hanya saja kepandayan si nenek jauh lebih tinggi daripada Heng Siu Hong sehingga Bohoa tak berdaya mengalahkannya, sebaliknya malah selalu terdesak. Hektometer, aku memaki ibumu lantas kau merasa marah demikian jengek si nenek. Huh, biarpun au yang wansi. Perempuan hina itu bertemu dengan aku, juga mesti menyembah padaku dan membiarkan aku memaki dia sesuka hatiku. Melihat keadaan Yaap Bohoa berbahaya, segera Ubun Heng ikut menerjang maju. Meski kepandayanya masih jauh di bawah Yaap Bohoa, tapi si Nikiam Hoat yang dia mainkan adalah ilmu pedang kelas satu, inilah yang tidak berani dipandang ringan oleh si nenek. Ia gunakan lengan baju yang sebelah untuk mengebas, buat menangkis serangan pedang Ubun Heng. Sekalipun lebih tinggi kepandayan si nenek daripada Yaap Bohoa, tapi selisihnya juga tidak terlalu jauh. Sekarang si nenek harus membagi perhatiannya untuk menjaga serangan Ubun Heng, dengan sendirinya ia tak bisa memusatkan tenaganya ke ikat pinggangnya. Kesempatan itu segera digunakan oleh Yaap Bohoa untuk balas menggempur. Berat, tiba-tiba sebagian ikat pinggang sutra itu terkupas sobek, ketika si nenek menarik kembali ikat pinggangnya terus menyabet pula, lekas Bohoa menggeser ke samping. Begitulah walaupun satu dikerubut dua, tapi si nenek masih dapat menyerang dengan lincahnya, Bohoa berdua toh lebih banyak bertahan daripada balas menyerang. Untung si Nekiam Hoat yang dimainkan Ubun Heng itu sangat rapat pertahanannya, sebaliknya pukulan Pan Hyak Chi yang Yap Bohoa juga membuat si nenek setiap kali harus menjaga diri dengan hati-hati. Dengan demikian kelihatannya saja si nenek berada di atas angin, tapi sesungguhnya kedua pihak sama-sama sukar memperoleh kemenangan sehingga kedua pihak hanya saling bertahan saja. Dalam pada itu Hang Jong Leong yang berusaha hendak merampas lagi kuda Jik Leong Ki sudah mendekati binatang itu. Keruannya Bohoa menjadi gelisah, bila Hang Jong Leong sampai lari, tentu akan banyak menimbulkan kesukaran pula bagi perkembangan pertempuran antara pasukan pemberontak melawan pasukan kerajaan di Suquan. Pada saat itu juga mendadak Ubun Heng bersuit, Jik Leong Ki sudah kenal suara Ubun Heng, tiba-tiba binatang itu meringkik sambil berjingkrak dan menyepak, lalu lari menanjak ke atas. Keruan Hang Jong Leong sangat mendongkol, hampir saja ia kena didepak oleh kuda itu. Padahal sudah cukup lama ia menunggangi kuda itu, tapi akhirnya lebih setia kepada tuannya yang lama daripada majikan baru. Leput merampas Jik Leong Ki, tiba-tiba Jong Leong mengincar kuda ke labu hasil curian Yap Bohoa dari Ban Koh Cheng, kuda itu cukup bagus meski tidak dapat dibandingkan Jik Leong Ki. Segera ia mendekati kuda itu dan binatang itu ternyata diam saja. Dan baru saja Hang Jong Leong hendak mencemplak ke atas kuda, sekonyong-konyong terdengar si nenek berkawak, awas, Hang Lotoa. Belum lenyap suaranya, terdengarlah suara mendesing keras, sebila belati telah menyambar tiba. Lekas Hang Jong Leong mengegos, namun tidak urung bahunya juga terserempet oleh belati itu, darah lantas mengucur keluar. Untunglah si nenek keburu memperingatkan, kalau tidak, tentu lehernya sudah ditembus belati itu. Pada saat lain dari semak-semak di balik gundukan batu karang sana telah muncul tiga orang laki-laki, dua di antaranya berdan dan bagai setan jangkung hitam putih, seorang lagi lebih mengerikan, rambutnya kusut masai, terang seorang laki-laki, tapi memakai baju wanita, baju. Itu pun sudah robek sehingga kelihatan bulu dadanya yang hitam lebat. Kiranya ketiga orang ini adalah kedua saudara cu serta laki-laki yang menyaru sebagai setan perempuan yang ikut mengacau kuitekpo semalam itu. Dalam pertempuran sengit itu mereka telah terluka, cuma tidak parah, mereka masih sempat melarikan diri. Setiba di lareng gunung sini mereka telah berhenti mengasuh, di luar dugaan mereka memergoki pertarungannya Bo Ho A dan Hang Jong Leong tadi, serta mendengar percakapan mereka. Demi mengetahui siapa Hang Jong Leong, diam-diam mereka bertiga ikut perhatin. Ketika Hang Jong Leong hendak lari, segera mereka bertindak, orang yang menyaru sebagai setan wanita itu lantas menyambitkan sebilah belati dengan sekuatnya. Walaupun berhasil melukai Hang Jong Leong, tapi karena dia sendiri terluka, sekarang mengerahkan tenaga pula, saking sakitnya ia jatuh pingsan sendiri. Sedangkan kedua saudara Chu lantas melompat maju menerjang ke arah Hang Jong Leong. Lantaran terkejut, kuda kebahu itu sampai berjingkrak terus lari menyingkir, dalam pada itu kedua saudara Chu sudah menerjang tiba dengan sepasang tongkat dan sepasang gaetan sehingga Hang Jong Leong tidak sempat kabur. Dalam keadaan biasa, kedua saudara Chu pasti bukan tandingan Hang Jong Leong, tapi sekarang tenaga Hang Jong Leong sudah banyak berkurang, walaupun kedua saudara Chu juga terluka ringan, tapi dua lawan satu masih tetap menguntungkan mereka, hanya beberapa kali gebrakan saja berulang-ulang Hang Jong Leong sudah hampir dibinasakan oleh kedua lawannya. Hektometer, aku berada di sini, siapa yang berani mengganggu seujung rambut Hang Jong Leong tentu jiwanya yang akan ku cabut jengek si nenek. Pada saat itu juga sebuah tongkat Chu Lo Ji sudah melayang ke atas kepala Hang Jong Leong. Untuk mengelak sudah tidak keburu lagi karena harus menangkis gaetan Chu Lo Toa yang telah mendahului menyambar datang. Terpaksa Hang Jong Leong berteriak, tolong Ooyang Toa Niu. Tering, pada detik terakhir tau-tau sebuah senjata rahasia kecil menyambar tiba sehingga tongkat Chu Lo Ji kena dibentur melenceng ke samping, berbareng itu sebuah cincin si nenek yang lain juga telah mengenai hiatu di bawah iganya, kontan ia roboh sendiri. Ibu Yak Bo Hoa mempunyai si Ooyang dan berasal dari Chong Leem San, sekarang demi mendengar Hang Jong Leong berseru memanggil Ooyang Toa Niu, tiba-tiba Bo Hoa ingat bahwa pegunungan ini memang Chong Leem San adanya. Ia terkejut dan ragu-ragu, jangan-jangan nenek ini adalah hangkatan tua dari keluarga ibu. Kesepuluh jari nenek itu memakai sepuluh buah cincin, bersama tiga buah yang tadi seluruhnya dia sudah menyambitkan lima buah, kini tinggal lima buah lagi. Baru saja Ayah Bo Hoa merenung, tering, kembali si nenek melontarkan sebuah cincin pula ke arah Chulo Toa. Tanpa pikir panjang lagi Yap Bo Hoa terus menerjang nenek itu, begitu pula Ubun Hyong lantas ikut mengembut dengan Tui Hang Kiam Hoa Tiang hebat, maka si nenek menjadi tidak sempat menarik diri untuk membantu Hang Jong Leong lagi. Namun serangan cincin tadi juga telah mengenai Chulo Toa, cuma jaraknya agak jauh, maka Chulo Toa hanya terhuyung-huyung saja dan tidak sampai roboh, tapi sebelah lengannya sudah terasa kaku dan sukar bergerak lagi. Keruan Hang Jong Leong lantas balas menyerang sehingga Chulo Toa kewalahan karena harus bertahan sendirian. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara keliningan kuda yang ryuh nyaring, seorang gadis baju merah tampak muncul dengan cepat. Nona baju merah ini bukan lain adalah Hang Siu Hong, kuda yang dia gunakan adalah kuda merah yang ditinggalkan oleh Ubun Hyong di kaki gunung itu. Berhenti dulu. Suhu tiba-tiba Siu Hong berseru kepada si nenek. Semuanya kawan sendiri, jangan bertempur lagi. Hang Li Hiap, Jahanam ini adalah antek kerajaan, lekas kau bantu membinasakan dia Chulo Toa juga berteriak. Tapi demi mengetahui yang dipanggil sebagai suhu oleh Hang Siu Hong kiranya adalah si nenek, keruan ia terperanjat. Hang Siu Hong juga terkejut ketika mendengar teriakan Chulo Toa yang mengatakan Hang Jong Leong adalah anjing pemburu kerajaan. Baru saja dia akan melabraknya, tiba-tiba si nenek telah membentaknya, Siu Hong, jangan. Orang Siu Hong itu yang harus dibela, siapapun tidak boleh mengganggunya. Perintah guru terpaksa harus diturut, Siu Hong merandek. Dalam pada itu Hang Jong Leong sudah sempat mencapai kuda kelabu dan sudah mencemplak ke atasnya, terus dilarikan secepat terbang ke bawah gunung. Yak Bo Hoa berteriak, Nona Hang, orang Siu Hong itu adalah jago pengawal Yap Tsu Hu dan orang siap itulah yang telah membuat celaka ayahmu. Kenapa kau melepaskan dia, kelak tentu akan banyak menimbulkan. Bencana pula. Lekas kau mengejarnya jangan sampai terlepas. Tapi si nenek juga lantas berseru, Siu Hong kesini. Bocah siap inilah musuhmu, boleh kau binasakan dengan tanganmu sendiri. Keruan Siu Hong menjadi bingung. Ia tidak tahu sebab apa gurunya bertempur dengan Yak Bo Hoa, juga tidak tahu mengapa Sang Guru membela orang Siu Hong juga yang dikatakan sebagai antek kerajaan oleh Chulotua tadi. Tadi Hang Jong Leong baru saja melarikan kudanya. Jika Hang Siu Hong mau mengejarnya dengan segera, dalam keadaan masih payah tentu Hang Jong Leong akan dapat disusul oleh Siu Hong, tapi sekarang Hang Jong Leong sudah pergi jauh. Melihat si Nona tertegun di tempatnya, Bo Hoa menghela nafas, sambil melawan si nenek ia berseru, Nona Hang, sudah salah satu kali jangan salah pula untuk kedua kalinya. Aku bukanlah musuhmu, kesalahpahaman kita adalah karena tipu muslihat Yak Tsuhu. Kalau tidak percaya boleh kau tanya kedua saudara Chu, saya umpama kita bukan kawan seperjuangan, paling sedikit juga bukan musuh. Di kalayap Bo Hoa bicara, berulang-ulang si nenek mendesak pula agar Siu Hong mau memihak padanya. Sementara itu Chu Loto Alantas berkata, memang benar apa yang dikatakan Yak Siu Hiap itu, Heng Che Chu. Tadi aku mendengar dengan telingaku sendiri pengakuan Anjing Si Hong itu, lalu ia pun menceritakan apa yang didengarnya secara tidak sengaja tadi. Di sebelah sana Yak Bo Hoa dan Ubun Heng telah mengembut mati-matian sehingga si nenek tidak sampai menyerang dengan senjata rahasianya lagi. Dengan Gusarya hanya berkawak-kawak, Hang Koh apakah kau tidak mau menurut kepada perintah gurumu lagi? Soal orang Si Hong itu adalah petugas kerajaan apa sih halangannya? Ayahmu sendiri bukankah pernah menjabat songpeng? Tentang pengakuan orang Si Hong itu jangan mudah percaya begitu saja, yang penting bekuk dan bikin perhitungan dulu dengan bocah siap ini. Saat itu si nenek dapat mengimbangi keroyokan Bo Hoa dan Ubun Heng, tapi kalau Heng Si Hong ikut membantunya tentu dengan gampang Bo Hoa berdua dapat dikalahkan. Tapi Si Hong anggap tidak mendengar seruan gurunya, sebaliknya cerita Chulotoa sangat menarik perhatiannya, ia yakin Chulotoa pasti tidak berdusa padanya. Jadi jelas sekarang pemuda siap ini sesungguhnya bukan musuh pembunuh ayahnya, bahkan adalah cuan penolongnya. Lantaran itu tidak mungkin ia membalas susu dengan air tuba dengan menuruti perintah gurunya itu. Seketika hati Si Hong berduka dan bimbang pula, kedatangannya ke Chong Lemsan ini sebenarnya hendak menjenguk sang guru, tak terduga gurunya ternyata ada hubungan baik dengan musuh yang sesungguhnya malah, bahkan memerintahkan dia ikut membekuk Yak Bo Hoa yang pernah menolongnya. Sebagai gadis yang tahu budi, ia lebih suka menerima hukuman dari gurunya daripada berbuat sesuatu yang berlawanan dengan hati nuraninya. Dengan mengembeng air matah, terpaksa ia menjawab, Suhu, boleh Heng kau anggap saja tidak mempunyai muridmu ini. Segera ia putar tubuh hendak mencemplak ke atas kuda, tiba-tiba dilihatnya laki-laki yang menyamar. Sebagai setan perempuan dan Cu Lo Ji masih menggelepak di situ, segera ia memberi pertolongan untuk menyadarkan mereka dan menyuruh mereka lekas berangkat saja, lalu ia sendiri lantas meninggalkan tempat itu dengan berlinang air mata. Si nenek menjadi gusar, teriaknya, Bagus, Siu Hong, kau sudah gemuk dan sudah bersayap sekarang, lalu ingin terbang sendiri ya? Hektometer, jangan kau kira bisa lepas dari genggamanku, sesudah ku bereskan kedua bangsa cilik ini, segera aku akan membekuk kau dan membuat perhitungan denganmu. Tapi Yap Bo Ho A segera melancarkan serangan lebih gencar sehingga si nenek tidak sempat mengurus Siu Hong lagi. Di tengah pertarungan sengit itu, tiba-tiba terdengar suara red-red dua kali, ikat pinggang sutra si nenek telah kena terpapas putus kedua ujungnya oleh pedang Yap Bo Ho A dan U Bun Hiong, yang tertinggal di tangan si nenek hanya tinggal satu bagian yang pendek saja. Sekalian si nenek buang sisa ikat pinggangnya, kedua tangannya digosok-gosokkan, mendadak ia bersuit panjang. Tahu-tahu kedua telapan tangannya kelihatan merah membara seperti terbakar. Bo Ho A terkesiap, ia tahu ini tentu sejenis ilmu jahat yang lihai, lekas ia memperingati kawannya, hati-hati U Bun Heng. Benar juga, dengan dasyat kedua tangan si nenek sudah mulai menghantam sekaligus. Dari angin pukulannya yang menyambar tiba lebih dulu itu terasa panas sekali. Cepat Bo Ho A mendahului menyambut pukulan itu dengan sebelah tangan. Dari dua tiga kali gebrakan tadi, agaknya si nenek agak juri terhadapan Yak Chiang. Makanya Yap Bo Ho A berani menandangi pula pukulan dasyat yang membakar ini. Tak terduga, sekali ini telah berbeda jauh daripada tadi. Begitu tangan berbenturan, seketika Bo Ho A merasa telapak tangannya seperti kena dibakar oleh besi panas yang baru diangkat dari Anglo. Seketika dadanya sesak, isi perut serasa berjungkir balik. Kiranya yang digunakan si nenek adalah ilmu pukulan Louisin Chiang yang merupakan kepandayan andalan suaminya, cuma dia belum sempurna mempelajari ilmu pukulan itu dari suaminya dan belum leluasa untuk digunakan. Sekarang karena dia ingin mencapai kemenangan secepatnya, maka dengan nekat ia mengeluarkan pukulan itu sehingga Yap Bo Ho A tergentak mundur beberapa tindak. Sekarang kau tahu kelihayanku belum serusi nenek sambil tertawa. Mengingat ibumu, biarpun dia pernah berdosa padaku, tapi apapun juga dia adalah orang dari keluarga O Yang, maka bolehlah kau berlutut dan menyembah padaku, segera aku dapat mengampuni jiwamu. Waktu Bo Ho A tergetar mundur tadi, segera U Bun Hiong memutar pedangnya dan mengadang di depan untuk melindunginya. Meski kepandaian U Bun Hiong lebih rendah, tapi Sini Kiam Ho A adalah ilmu pedang menjaga diri yang hebat sehingga dalam waktu singkat si nenek tak mampu menembus pertahanannya. Baik, biar ku mampuskan dulu kau bangsa cilik ini bentak si nenek dengan gemas. Bo Ho A menjadi khawatir. U Bun Hiong, kau mempunyai urusan penting, silakan kau lekas berangkat saja serunya, lalu katanya juga kepada si nenek O Yang To Anio, aku tidak tahu kau terhitung apa di dalam keluarga ibuku. Jika kau benci kepada ibuku, bolehlah aku bertanggung jawab bagi beliau, silakan kau mau berbuat apa. Tapi suruh aku menyembah padamu janganlah harap. Segala urusan tentu ada yang benar dan yang salah, yang jelas urusan sekarang ini kaulah yang salah. Kurang ajar, setelah kau dapat menduga siapa aku ini, kau masih berani berlagak di hadapanku teriaksi nenek alias O Yang To Anio dengan murka. Baik, kalian berdua bangsa cilik ini jangan harap bisa lolos seorang pun, habis berkata ia gosok-gosok pula kedua telapak tangannya dan segera akan melancarkan pukulan dasyat pula. Ternyata U Bun Hiong tidak mau pergi meski sudah disuruh lekas berangkat oleh Yap Bo Ho A, sebaliknya ia malah putar pedang dan siap menghadapi O Yang To Anio. Keruan Bo Ho A merasa khawatir dan cemas, baru saja ia hendak menarik mundur U Bun Hiong dan dirinya akan menyambut serangan O Yang To Anio. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar seruan culo To A yang kejut-kejut girang, kebetulan sekali kedatanganmu, Tiong Pang Chu. Lekas engkau menolong kedua ksatria muda itu. Tapi panca Indra U Yang To Anio cukup tajam, saat itu ia pun merasa datangnya tokoh luar biasa yang dimaksudkan culo To A itulah terkejut dan membatin, mengapa begini kebetulan si pengemis tua itu datang pada saat demikian ini karena itu pukulannya lantas tertunda. Dalam pada itu mendadak telah muncul seorang pengemis tua yang berbaju compang-camping dengan menggendong karung. Segera U Bun Hiong mengenali pengemis tua itu tak lain tak bukan adalah Leong Tiang. Pong, ketua Kei Pang yang mempunyai hubungan akrab dengan Kang Hei Tian. Terdengar Tiong Tiang Tong tertawa terbahak-bahak, serunya, selamanya pengemis tua paling suka ikut campur urusan orang lain. Hi, U Yang To Anio, ada urusan apa kau merecoki dua anak kecil itu? Dia membantu antek kerajaan, dia hendak membunuh kami, selalu Bun Hiong sebelum si nenek menjawab. Dengan nada dingin U Yang To Anio juga lantas menjawab, Hektometer, apakah kau tahu siapa bocah siap ini? Dia adalah anak keturunan keluarga kami, Aku mengajar orang sendiri, berdasarkan apa sebagai orang luar kau mau ikut campur. Kau boleh bawa pergi saja murid Kang Hei Tian itu. Nyata dengan Li Chi O Yang To Anio mengelahkan persoalan pokok, ia kesampingkan soal membantu antek kerajaan segala, tapi dikatakannya sebagai urusan kekeluargaan. Rupanya dari jauh Tiong-Tiang Tong telah mendengar juga caci maki U Yang To Anio kepada Yap Bo Hoa dan sudah tahu siapa dia, maka dengan tertawa dingin ia berkata, Bukankah kau sudah tidak mengakui lagi famili keluarga mu itu? Hehe, aku justru ingin campur urusan, selama aku berada di sini kau tidak boleh sembarangan bertingkah. U Yang To Anio menjadi gusar, dan peratnya, Tiong-Tiang Tong, lebih tepat kau urus kaum pengemis saja, mengapa urusan keluarga U Yang kami juga kau akan ikut campur? Buat apa kau marah? Jika kau tidak terima boleh coba melabrak padaku, apa gunanya memusuhi anak kecil sahut Tiang Tong sambil menarik mundur Ubun Hiong? Menyusul setelah tangannya lantas menabok ke depan untuk menyambut Louisin Chiang, pukulan geledek, si nenek. Maka terdengarlah suara gemuruh benturan kedua tangan, di tengah guncangan angin pukulan, tertampak air muka U Yang To Anio berubah menjadi pucat pasi, badannya sempoyongan dan mundur beberapa tindak, menyusul darah segar terus menyembur keluar dari mulutnya, masih mending baginya tidak sampai terjungkal. Kiranya ilmu Kun Go Anit Kha I Keng yang dilatih Tiong Tiang Tong sudah cukup sempurna, betapa hebat tenaga dalamnya sudah jauh di atas Hiong To Anio. Kalau Tiong Tiang Tong tidak menyerangnya dengan sepenuh tenaga sudah terhitung bermurah hati. Terang kau punya Louisin Chiang belum cukup sempurna, boleh kau pulang untuk belajar kepada suamimu ujar Tiang Tong dengan adem ayem. Pengemis busuk, permusuhan kita ini sudah pasti, kelak aku pasti akan menyuruh lakiku mengukur kepandayanmu lagi, boleh kau tetapkan harinya, dan peratau Yang To Anio. Untuk mengurangi malunya terpaksa ia tampilkan nama suaminya. Tapi Tiang Tong lantas menjawab, aku tiada tempat kediaman yang tetap, biarlah kelak bila aku lewat di sini lagi tentu aku akan mampir untuk minta petunjuk kepada suamimu. Aku tahu saat ini dia tidak berada di rumah. Aoyang To Anio terkesiap, diam-diam ia mengakui tajam sekali berita kaum Kepang, sampai-sampai suaminya tidak berada di rumah juga diketahui olehnya. Terpaksa ia tidak berani menonjolkan seng suami lagi, sesudah mengucapkan beberapa kata-kata lagi, ia lantas kabur dengan lesu. Segera Ubun Hiong dan Yap Bo Hoa mengucapkan terima kasih kepada Tiang Tong. Untung Aoyang Pek Ho tidak di rumah, kalau tidak, tentu hari ini kalian akan banyak menelan pil pahit, ujar Tiang Tong dengan tertawa. Eh, kau ini tentunya putra Yap Tiang Siau bukan? Tampaknya luekang ayahmu juga telah diajarkan padamu. Bo Hoa tidak paham mengapa datang-datang ketua Kepang itu sudah lantas menilai luekangnya, segera ia mengucapkan kata-kata merendah hati. Tidak perlu sungkan-sungkan, ujar Tiang Tong. Menurut luekangmu sekarang, agaknya jauh lebih kuat daripada ayahmu ketika dia berusia sebaya dengan kau dahulu. Jika demikian tentunya Tiang Pangcu adalah kenalan lama ayah ibu tanya Bo Hoa. Bukan cuma kenalan lama saja, bahkan perjodohan ayah ibumu dahulu si pengemis tua ini yang menghubungkannya, kata Tiang Tong dengan bergelak tertawa. Dan pernah apakah Aoyang Toanio itu dengan nenek luarku? Siapa pula Aoyang Pek Ho yang disinggung Tiang Pangcu tadi tanya Bo Hoa? Oh, kiranya ibumu belum pernah bercerita padamu tentang keluarga ayahnya kata Tiang Tong. Aoyang Pek Ho yang ku sebut tadi adalah saudara tua kakek luarmu, selain itu mereka masih mempunyai seorang adik laki-laki bernama Aoyang Ki Ho, kakekmu sendiri bernama Aoyang Tiong Ho. Aoyang Toanio tadi adalah istri Aoyang Pek Ho, yaitu bibi besar ibumu. Mereka telah berselisih paham dengan ayah ibumu, maka sudah lama putus hubungan. Tentang ini kelak bila ada tempo tentu dapat ku ceritakan padamu. Kiranya Aoyang Pek Ho bertiga saudara dahulu pernah juga menjagoi dunia persilatan. Ibu Yak Bo Hoa, yaitu Aoyang Wan sebenarnya telah dijodohkan dengan Buntu Cheng, keponakan Bunting Bik yang terkenal pada masa itu. Tapi berkat Kang Hei Tian dan bantuan seorang Suhengnya, pada hari perkawinannya, Buntu Cheng telah dilukai dan Aoyang Wan melarikan diri, sejak itu lantas putus hubungan dengan keluarganya. Kemudian Aoyang Wan telah menjadi istri Aoyang Xiao, perjodohan ini akhirnya disetujui juga oleh Aoyang Pek Ho dan saudaranya, karena Aoyang Xiao diketahui adalah putra mahkota sebuah kerajaan kecil. Tak terduga kemudian Yap Tiong Xiao sengaja melepas haknya sebagai putra mahkota kepada saudaranya, yaitu Danu Cumu. Sebaliknya Tiong Xiao juga tidak suka terhadap tingkah laku keluarga Aoyang yang pelin-pelan, suka berkomplot dengan kerajaan Bu Anjing dan orang-orang Kang Hei yang tak beres. Semuanya ini sangat mengecewakan harapan Aoyang Pek Ho, maka hubungan kekeluargaan mereka kembali putus lagi. Begitulah setelah mengetahui sekedar duduknya perkara, maka Bu Ho A tidak bertanya lebih lanjut. Dalam pada itu kedua saudara Chu dan kawannya telah maju pula untuk beramah-tamah dengan semua orang. Mereka pun gelisah seperti Yap Bu Ho A mengenai larinya Hang Jong Leong yang sudah sekian lamanya itu. Bila Yap Leng Hang dapat menerima berita lebih dulu dari Hang Jong Leong, tentu akan menimbulkan bencana bagi laskar pemberontak di Su Chuan. Mendengar percakapan mereka, Tiong Tiang Tong bertanya, apakah orang Si Hang yang dapat lolos itu berumur tahun 1950-an dan bermuka berwok? Betul, dari mana Tiong Pang Chu mengetahui tanya Bu Bo Ho A. Tadi waktu aku naik ke sini, dia sedang melarikan kudanya ke bawah, tutur Tiong Tong. Aku tidak kenal dia, dari kudanya itu aku tahu binatang itu adalah milik Ban Keh Cheng yang terkenal sebagai sarang gembong penindas rakyat, murid Kek Pang sendiri pernah dihina mereka. Jika orang Ban Keh Cheng berada di Cong Leong San sini tentu tiada melakukan sesuatu yang baik, maka dengan sengaja aku lantas menghantamnya dari jauh dengan maksud menjatuhkan dia dari kuda untuk ditanya lebih jauh. Tapi karena tenaga yang kupakai hanya sebagian kecil saja, keparat itu hanya bersuara tertahan dan tidak sampai jatuh dari kudanya. Sayang, bila mana mengetahui dia adalah antek kerajaan, tentu tenaga pukulan yang kulancarkan sedikitnya akan membuat dia terluka parah. Biarpun tidak keras, sedikitnya keparat itu juga sudah terluka, maka untuk mengejarnya rasanya tidaklah sukar dan masih keburu, ujar Chuloto A. Jika demikian, bolahlah lekas Ubon Heng menyusulnya dengan Jik Leong Ki, meski keparat itu sudah lari sekian lamanya, mungkin kudamu itu masih sanggup menyusulnya, kata Boho A. Kemudian care bagaimana kita akan bergabung kembali tanya Ubon Heng. Setiap jarak tertentu boleh kau meninggalkan tanda agar aku dapat mencari jejakmu, kata Boho A. Sesudah menentukan tanda pengenal, lalu Ubon Heng mencemplak ke atas Jik Leong Ki dan menyusul ke arah Hang Jong Leong. Yak Boho A juga lantas menceritakan pengalamannya dan tentang tipu musliat keji kepergian Hang Jong Leong kesucuan itu. Kabarnya semalam Kui Tek Po telah terjadi geger, apakah perbuatan kalian? Sudahkah kalian membalas dendam tanya Tiang Tong kepada kedua saudara Chu? Kejadian semalam dilakukan oleh Laskar Heng Siu Hong, kami hanya membantunya dari dalam saja, tutur Chu Loto A. Bangsat Tua Shikwi itu bahkan telah melukai saudaraku, jadi dendam lama belum terbalas sudah bertambah sakit hati baru lagi. Begitulah sembari berjalan sambil bicara, dari situ baru Boho A mengetahui bahwa keluarga Chu sebenarnya adalah petani di Kui Tek Po, karena musim paceklik dan tak mampu membayar sewa, akhirnya ayah ibu persaudaraan Chu telah mati merana atas pemerasan Kui Koh Ku. Waktu itu persaudaraan Chu baru 7-8 tahun umurnya, mereka telah mengungsi ke daerah lain ikut sanak famili miskin yang lain, kemudian mengembara lebih jauh lagi sambil mengemis, akhirnya masuk menjadi anggota Kepang. Mereka baru pulang ke Kui Tek Po beberapa tahun yang lalu sebagai pendatang baru. Dari bocah ingusan telah berubah menjadi laki-laki pertengahan umur yang tegap sudah tentu mereka tidak dikenal lagi oleh penduduk setempat, apalagi logat mereka sudah mirip dengan orang dari daerah lain. Mereka pura-pura minta pekerjaan dan mau menerima syarat mencekik dari keluarga Kui, hasil cocok tanam mereka harus dibagi dua, hewan piaraan harus disetorkan tiga ekor dari tiap-tiap sepuluh ekor, selain itu setiap tahun harus kerja bakti bagi keluarga Kui selama dua bulan tanpa upah. Sebabnya mereka mau menerima syarat-syarat pelik itu tujuannya asalkan dibolahkan menetap di Kui Tek Po, agar mereka ada kesempatan menuntut balas. Akan tetapi kemudian mereka baru tahu untuk menuntut balas. Tidaklah gampang. Bukan saja keluarga Kui menyewa beberapa jago pengawal, bahkan kepandayan Kui Koh Ku sendiri juga lebih tinggi daripada mereka. Sudah sekian tahun mereka menetap di Kui Tek Po dan tetap belum berhasil menuntut balas. Perkenalan persaudaraan Chu dengan Heng Syuhang dimulai dengan seorang kawannya yang ikut menjadi anak buah nona itu. Karena maksud Syuhang hendak menggempur Kui Tek Po, mereka lantas mengadakan hubungan dengan persaudaraan Chu agar membantu dari dalam. Mereka pikir bila Kui Tek Po berhasil diruntuhkan, untuk membunuh Kui Koh Ku dan menuntut balas tentulah tidak sukar. Tak terduga sakit hati lama belum terbalas, sebaliknya persaudaraan Chu malah terluka. Boho A menghibur persaudaraan Chu dan berjanji bila kelak dirinya pulang dari sujuan tentu akan membantu mereka menuntut balas. Chu Loto A mengucapkan terima kasih, katanya, kami akan pergi menggabungkan diri dengan Heng Che Chu, ku yakin kegagalan Heng Che Chu ini tentu takkan mematahkan semangatnya. Aku juga pernah mendengar bahwa Ouyang Pek Ho suami istri telah menerima seorang putri Chong Peng sebagai murid, kiranya dia adalah Heng Che Chu kalian itu, kata Tiang To. Di antara angkatan baru kalangan Lok Lim akhir-akhir ini, Heng Che Chu kalian juga terhitung satu di antaranya yang paling menonjol. Cuma aku tidak paham, mengapa dari putri Chong Peng dia terus menjadi kepala bandit? Segera Boho A menceritakan sebab musababnya, tentang diri Heng Che Chu Hang hanya urusan pribadinya dengan Nona itulah yang tak diceritakan. Karena tadi Chu Loto A sudah mencuri dengar tanya jawab antara Yap Boho A dan Heng Cheong Leong, maka ia sudah tahu hubungan antara Boho A dan Siu Hong, katanya kemudian, Yap Tai Hiap, banyak terima kasih atas bantuanmu semalam. Banyak di antara anak buah Wihang San yang terluka, rasanya rombongan mereka belum terlalu jauh perginya. Apakah Yap Tai Hiap tidak ingin tinggal satu-dua hari lagi, marilah bersama kami berkunjung kepada Heng Che Chu. Watak Tiong Tiong Tong paling suka menjodohkan anak muda, meski tidak tahu bagaimana hubungan antara Boho A dan Siu Hong, tapi diam-diam ia sudah dapat menduga beberapa bagian dari percakapan mereka tadi, maka dengan tertawa ia berkata, jika kenalan baik sudah seharusnya kau pergi menjenguknya. Mestinya aku hendak pergi menyambangi He Tian, tapi sekarang aku telah berubah pikiran dan akan pergi ke Siu Kim Juan. Tentang keamanan U Bun Heng boleh serahkan padaku saja. Tidak, tidak, sahut Boho A dengan wajah merah, aku sudah bertemu dengan Che Chu kalian, tiada sesuatu yang perlu dibicarakan lagi. Tengah bicara, mereka telah sampai di kaki gunung. Tiba-tiba dua wanita muda penunggang kuda sedang mendatangi dengan cepat, di belakangnya mengikut pula beberapa ekor kuda tanpa penunggang. Kiranya adalah kedua Dayang Heng Siu Hong yang disuruh membawa kuda untuk memapak persaudaraan Chu, di antaranya terdapat pula kuda milik U Bun Heng yang dilarikan Heng Siu Hong itu. Wah, kebetulan sekali, kiranya Yap Kong Chu juga berada di sini, kata Dayang Yang satu dengan tertawa. Tadi Che Chu kami telah meminjam kuda ini, sekarang. Hamba disuruh mengembalikannya kepada Yap Kong Chu, Siu Chia kami pun minta maaf tentang kejadian semalam. Apakah Yap Kong Chu sendiri ada pesan apa-apa yang minta kami sampaikan kepada Siu Chia? Sebenarnya Siu Hong cuma menyuruh mereka mengembalikan kuda saja, permintaan maaf itu adalah mereka sendiri yang mengemukakan. Sebagai pelayan pribadi mereka cukup tahu perasaan Siu Hong. Maka Bo Hoa menjawab, aku mestinya hendak mengembalikan sesuatu kepada Siu Chia kalian, tapi, sudahlah, biar kelak bila aku lewat lagi di sini, tentu akan mampir untuk mengembalikan barangnya ini. Harap kalian sampaikan demikian saja. Oh, jika demikian memang seharusnya kau mengembalikannya sendiri, sahut Dayang tadi dengan tertawa. Ya, betul juga jika kau mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi, kata Tiong Tiong Tong. Sekarang bolehlah kau berangkat saja lebih dulu, segera aku akan menyusul. Tambah teman tentunya tambah baik. Maka Yap Bo Hoa lantas mohon diri dan berangkat lebih dulu. Meski kuda merah yang dikembalikan Heng Siu Hong tak dapat dibandingkan Jik Leong Ki, tapi juga terhitung seekor kuda pilihan. Perasaannya yang tertekan mengenai diri Siu Hong sekarang sudah buyar, satu-satunya hal yang dipikirnya sekarang adalah dapatkah U Bun Heng menyusul Hang Jong Leong. Sepanjang jalan Bo Hoa melihat ada tanda-tanda yang ditinggalkan U Bun Heng, menurut ketentuan, bila mana Hang Jong Leong dapat dibekuk akan diberi tanda silang tambahan. Tapi sampai hari kedua Bo Hoa masih belum menemukan tanda tambahan itu, ia menjadi sangsi dan khawatir. Apa barangkali Hang Jong Leong berhasil meloloskan diri, padahal menurut perhitungan, dengan kuda Jik Leong Ki seharusnya pada hari kedua U Bun Heng sudah dapat menyandak buronannya. Sampai hari ketiga Bo Hoa semakin khawatir, sepanjang 30 li ia tidak lagi menemukan tanda-tanda yang ditinggalkan U Bun Heng. Ia coba putar kembali untuk menyelidiki hutan di sekitar tempat yang dilaluinya, namun tetap tidak diketemukan jejak U Bun Heng. Tanda yang ditinggalkan pemuda itu putus mendadak, hal ini menimbulkan dugaan pasti terjadi apa-apa sesudah tempat yang terdapat tanda terakhir itu. Cuma di sekitar situ hanya lereng bukit belaka, sama sekali tiada rumah penduduk sehingga sukar bagi Yap Bo Hoa untuk mencari keterangan. Sebab apakah mendadak jejak U Bun Heng bisa menghilang? Untuk itu marilah kita mengikutinya dari semula. Hari itu U Bun Heng telah menguber sampai di jalan pegunungan yang curam itu, sekonyong-konyong sebutir batu mengambar dari atas dan dengan tepat mengenai kaki depan Jik Leong Ki. Padahal saat itu Jik Leong Ki sedang mecongklang dengan cepat, tapi batu itu dengan tepat dapat mengenai kakinya, kepandaian menyambit senjata rahasia orang itu tentu sangat tinggi. Karena ruas kaki depan tertimpuk batu, kontan Jik Leong Ki meringki kaget dan terguling. Dalam keadaan sedang lari cepat dan mendadak keroboh, keruan U Bun Heng juga ikut terjungkal. Dan sebelum U Bun Heng melompat bangun, tiba-tiba di atas bukit terdengar suara tertawa orang dan berkata, Ya, ayah, perhitunganmu benar-benar sangat tepat. Kurir. Yang mereka kirim benar-benar lewat di sini. Aha, aku kenal bocah ini, dia adalah U Bun Heng, murid Kang Hei Tian yang kedua. Waktu U Bun Heng mendonak, dilihatnya di atas bukit berdiri tiga orang yang dikenalnya semua. Yaitu N. Yeo Cheng, N. Yeo Hoan dan seorang lagi adalah Bong Ing Ting dari Jing Xiapei. Kiranya pada malam penyerbuan penjara kerajaan tempoh hari N. Yeo Cheng dan putranya beruntung dapat meloloskan diri. Sebagai orang yang berpengalaman dan licin, ketika melihat Kang Hei Tian berjumpa kembali dengan U T. Keng dan istrinya serta U Bun Heng, diam-diam N. Yeo Cheng menduga rahasia Yap Leng Hang palsu pasti akan terbongkar, maka malam itu juga dia lantas berangkat ke Su Cuan. Bong Ing Ping adalah metu-metu kerajaan yang diselundupkan ke dalam Jing Xiapei. Dia juga mendapat tugas ikut di dalam pasukan pemberontak dan mengadakan hubungan langsung dengan Yap Leng Hang. Waktu ditugaskan mencari berita di luar, secara kebetulan bertemu dengan N. Yeo Cheng dan N. Yeo Hoan di tengah jalan. Karena tidak leluasa bertemu sendiri dengan Yap Leng Hang, maka N. Yeo Cheng telah minta Bong Ing Ping menyampaikan berita tentang kemungkinan akan terbongkarnya rahasia Leng Hang. Ia pun menduga bahwa dari pihak Kang Hei Tian pasti akan dikirim kurir ke Su Cuan, maka mereka sengaja bicara di atas bukit, di mana jalan yang menuju ke Su Cuan itu dapat diawasi bila mana ada orang lewat. Benar juga dugaan N. Yeo Cheng, disitulah Ubun Hiong kena dicegat mereka dan terguling dari kudanya. N. Yeo Cheng menjadi senang sesudah mendengar dari putranya. Tentang siapa Ubun Hiong? Dengan tertawa ia berkata, Bagus, kita tangkap dulu murid Kang Hei Tian ini untuk melampiaskan rasa dongkol kita. Kudanya itu juga bagus, jangan-jangan adalah Jik Liong Ki milik Kang Hei Tian. Ho An Ji, boleh kau bekuk bocah itu, biar ku tangkap kudanya. Rupanya Jik Liong Ki hanya terluka ringan saja dan masih bisa meronta bangun, walaupun dengan sebelah kaki sedikit pincang, tapi kuda itu masih dapat berlari dengan cepat kian kemari di lareng bukit itu sehingga sukar didekati meski N. Yeo Cheng telah mengunaknya. Sebaliknya Ubun Hiong terbanting jatuh agak keras, saat itu dia baru saja merangkak bangun dan tahu-tahu N. Yeo Ho An sudah memburu tiba, tongkat bambunya terus saja menotok ke dada Ubun Hiong, sambil menyeringai bentaknya, bocah keparat, sekali ini masakah kau mampu lolos lagi? Tampaknya segera Ubun Hiong akan tertotok oleh tongkat bambu musuh, tapi secara cepat sekali pemuda itu sempat mengegos ke samping, berbareng itu pedang juga sudah diloloskan dan menyampuk pergi serangan N. Yeo Ho An yang kedua. Gerakan Ubun Hiong yang pertama adalah langkah ajaib Tian Lopo Hoat dan jurus kedua adalah ilmu pedang Sinik Yam Hoat. Perpaduan kedua macam kepandayan itu dapat dimainkan dengan amat bagus, maka walaupun habis jatuh terbanting ia masih mampu melawan N. Yeo Ho An dengan sengit. Dalam sekejap saja N. Yeo Ho An telah menyerang 20-30 jurus secara membadai, tapi Ubun Hiong telah putar pedangnya sehingga berwujud suatu lingkaran cahaya yang tak tertembus siraman air. Hanya terdengar kering-kering berulang-ulang, betapapun tongkat bambu N. Yeo Ho An tidak mampu menembus pertahanan lawan. Diam-diam ia terkesiap, sungguh tidak nyana baru berpisah beberapa bulan saja kepandayan Ubun Hiong sudah maju begini pesat. Jangan khawatirin Yeo Heng, biarku bekuk dia serubong ingping yang telah menyusul tiba, segera ia menubruk maju dengan senjata gaotan. Langkah ajaib Tian Lopo Ho Ad berasal dari Jing Xia Pei, walaupun telah banyak ditambah dan diubah oleh Kim Si Ih, lalu diajarkan kepada Hei Tian, namun betapapun Ubun Hiong juga belum sempurna dan tidak lebih pandai daripada Bong Ing Ping Jari, merupakan murid Jing Xia Pei terpilih, sebab itulah dalam hal gerik-geriknya ia selalu kena dihalangi. Akan tetapi Bong Ing Ping juga salah hitung, ia sangka dengan senjata gaetnya akan dapat merampas pedang Ubun Hiong, karena gaotan demikian memang biasanya sangat baik buat merebut senjata lawan seperti golok dan pedang. Tak terduga mendadak terdengar kret satu kali, ujung pedang Ubun Hiong tergaet, sebaliknya halengan kanan Bong Ing Ping malah kena tergores luka. Nyata dia dapat mengatasi langkah Tian Lopo Ho Ad, tapi tidak dapat menahan si Mikiam Ho Ad yang lihai. Namun Nye Ho An juga tidak tinggal diam, pada waktu Bong Ing Ping dapat menembus pertahanan Ubun Hiong, berbareng tong ik bambunya juga lantas menikam pula pada saat yang sama ketika Ubun Hiong melukai Bong Ing Ping sehingga tepat kena sasarannya. Setelah terkena totokan tongkat, Ubun Hiong merasa lemas. Bong Ing Ping yang terluka menjadi murka, menyusul sebelah tangannya lantas menghantam. Jangan membunuh dia, kita perlu tanya keterangannya seru Nye Ho An. Cepat Bong Ing Ping menahan sebagian tenaganya, tapi tidak urung pukulan yang cukup keras itu pun sudah mengenai tubuh Ubun Hiong. Pada saat itu juga tiba-tiba terdengar suara bentakan orang Hi, siapa itu berani mengganas di sini? Karena pukulan Bong Ing Ping itu, kepala Ubun Hiong serasa sakit hendak pecah, matanya berkunang-kunang, tapi samar-samar ia masih mendengar seruan Nye Ho Cheng, lekas lari, anak Ho An hanya ucapan demikian itulah yang masih terdengar. Habis itu ia lantas jatuh pingsan tanpa mengetahui siapakah yang datang itu. Entah sudah selang berapa lama, perlahan-lahan Ubun Hiong mulai sadar. Sebelum membuka mata sudah terdengar suara orang sedang berbicara di sampingnya, lebih dulu suara seorang wanita berkata, sayang keparat Ten Ye Ho Cheng itu sempat lari. Tapi dia sudah merasakan pukulanku, walaupun selamat juga pasti terluka parah, sedikitnya kita sudah melampiaskan dendam anak Ling yang dipukulnya di bingsan tempoh hari, demikian suara seorang laki-laki tua menjawab. Ia merasa suara itu seperti sudah dikenalnya, lambat laun teringatlah olehnya. Ya, suara inilah yang membentak Nye Ho Cheng pada saat gak akan jatuh pingsan tadi, karena kedatangan orang ini maka Nye Ho Cheng telah berseru kepada Nye Ho Han agar lari. Tentu orang inilah yang telah menolong diriku, demikian U Bun Hiong membatin. Dalam pada itu terdengar suara wanita tadi sedang berkata pula, nah, dia sudah mulai dapat bergerak, tentu akan segera syuman. Eh, Loh Han, boleh bawa kemari bubur encer itu. Waktu perlahan-lahan U Bun Hiong membuka mata, ia merasa dirinya berada di dalam sebuah rumah gubuk dan terbaring di atas balai-balai batu. Di sebelah berdiri seorang laki-laki dan seorang wanita berumur kira-kira setengah abad, yang laki-laki berjenggot cabang tiga, wajahnya kering. Yang perempuan selalu tersenyum simpul, sikapnya ramah dan sedang merawatnya seperti kasih seorang ibu. Hampir U Bun Hiong mengira dirinya berada dalam mimpi, selagi hendak bicara, tiba-tiba orang tua itu sudah bertanya lebih dulu, apakah kau murid Kang Haetian? Siapa namamu? Tecu bernama U Bun Hiong dan baru masuk perguruan tahun yang lalu. Banyak terima kasih atas pertolongan lo ciam pual, jawab U Bun Hiong. Diam-diam ia heran, siapakah kedua orang tua ini dan dari mana kenal nama suhunya? Terdengar kakek itu telah berkata pula sambil tertawa, aku adalah Cheong Tian dari Tian San. Dari permainan ilmu pedangmu memang sudah kuduga kau adalah murid Kang Haetian, nyatanya memang benar. Tempo hari waktu Cheong Tian hadir dalam pertemuan di Bin San, waktu itu U Bun Hiong tidak berada di sana, maka sekarang adalah pertemuan mereka yang pertama. Namun sebelumnya U Bun Hiong sudah sering mendengar cerita sang guru tentang Cheong Tian dan tokoh-tokoh Tian San Pei yang lain, keruan ia terkejut dan bergirang pula, pantas orang kenal ilmu pedangnya dan tahu nama gurunya. Sementara itu wanita tua itu pun ikut bertanya, jika demikian, jadi kau adalah Sute Yap Leng Hong, putera-putriku sekarang juga ikut berjuang dalam pasukan Toa Suheng Musana. Kabarnya pasukan pemberontak di Su Chuan telah memperoleh kemenangan yang gilang-gemilang di bawah pimpinan Toa Suheng Mu, sekarang kabarnya sudah mulai akan menyerang Siow Kim Juan. Apakah kau sedang menuju ke sana buat membantu Toa Suheng Mu? Wanita tua ini adalah istri Cheong Tian Yak Nili Sim Bwe. Putera-putrinya yang dimaksud adalah Cheong Leng dan Cheong Siu yang tempoh hari juga ikut hadir di Bin San. Mendengar mereka memuji Leng Hong, seketika Ubun Hiong menjadi bingung, entah apa yang harus dikatakan. Dalam pada itu seorang laki-laki dengan dandanan sebagai pemburu, tampak masuk dengan membawa semangkuk bubur dan beberapa piring kecil lauk pau. Ya, tentu badanmu masih lemas sesudah berbaring sekian lamanya, silakan dahar dulu, nanti kita bicara lagi, kata Li Sim Bwe dengan tertawa. Ubun Hiong memang sudah merasa lapar, ia mengucapkan terima kasih dan tanpa sungkan-sungkan lagi ia lantas menghabiskan semangkuk bubur itu. Lalu Cheong Tian memeriksa urat nadi Ubun Hiong, sedang Li Sini Bwe berkata pula dengan tertawa, sampai sekian lamanya kau tak sadarkan diri, sungguh kami ikut cemas sekali. Tapi dasar luekangmu cukup kuat, asal mengasuh lagi dua hari sudah boleh melanjutkan perjalanan. Ubun Hiong terperanjat, cepat ia bertanya, sudah beberapa lama aku tak sadar? Sehari semalam, sahut Li Sim Bwe. Wah, celaka, celaka. Mengapa terhalang sampai sekian lamanya seru Ubun Hiong? Belakang kepalamu tergetar sehingga darah mati mengumpul di situ, tapi sekarang sudah kami urut dan darah sudah jalan lancar kembali, tutur Sim Bwe. Rumah ini adalah milik pemburu yang kami kenal, kau boleh mengasuh di sini dengan tenang, urusan apa hendaklah dikesampingkan dulu. Paling-paling hanya dua hari saja kau sudah bisa berangkat. Tapi aku akan pergi ke Siow Kim Juan, seru Ubun Hiong. Jangan khawatir, kami juga akan pergi ke sana untuk menjenguk putera-putri kami, ujar Sim Bwe. Selang dua hari lagi bila tenagamu sudah pulih, boleh kita berangkat bersama ke tempat Toa Suhengmu itu. Bukan, aku memang hendak pergi mencari Yap Leng Hong, tapi, tapi dia bukan. Bukan apa? Yap Leng Hong bukan Suhengmu selali Sim Bwe dengan heran. Daulu Suhengku, tapi sekarang bukan, sahutu Bun Hiong. Apa maksudmu kata Cheong Tian dengan mengerut kening? Segera Ubun Hiong mengeluarkan sampul yang berisi laporan rahasia gubernur Su Chuan Si Jagal Siap itu, katanya, silakan Cheong Lo Chiampu membacanya dan tentu akan paham duduknya perkara. Cheong Tian coba membacanya, tapi baru membaca beberapa baris saja. Air mukanya sudah berubah hebat. Waktu Sim Bwe ikut membaca, ia menjadi lebih kaget pula, serunya kurang percaya, apa, apa betul? Yap Leng Hong adalah metu-metu musuh. Ini tidak mungkin. Tapi Ubun Hiong lantas menceritakan seluk-beluk diri Yap Leng Hong serta pesan gurunya agar setiba di Siow Kim Juan meminta bantuan pula kepada Cheong Leng dan Cheong Siu untuk bersama-sama membereskan. Pengkhianat itu, maka mau tak mau Li Sim Bwe percaya juga. Sesungguhnya Li Sim Bwe Rada penuju Yap Leng Hong yang memang ganteng itu, maka ada maksud hendak menjodohkan putrinya kepada pemuda itu. Sebabnya dia mengizinkan putera putrinya ikut kesucuan justru ingin Cheong Siu bisa lebih rapat bergaul dengan Yap Leng Hong, siapa duga pemuda itu justru adalah pengkhianat. Tentu saja ia cemas dan khawatir. Akhirnya Cheong Tian berkata, pantas kau buru-buru ingin berangkat, kiranya ada urusan begini penting. Baik, aku akan membantu kau agar segera dapat berangkat. Habis itu ia lantas menghimpun luwekangnya, diam-diam ia mengerahkan tenaga jari, dalam sekejap saja ia telah menotok berbagai hiatus penting di tubuh Ubun Hiong. Di mana jarinya menyentuh, Ubun Hiong lantas merasakan suatu arus hawa hangat menyusup masuk ke titik jalan darah itu, rasanya nikmat dan segar. Dengan care, totokan Gong Tian untuk menembus saluran urat-urat nadi yang penting di tubuh Ubun Hiong itu, sebenarnya Gong Tian harus mengorbankan pemukukan tenaga dalam yang dihimpunnya paling sedikit tiga tahun lamanya, tapi demi untuk kepentingan pergerakan, ia tidak memikirkan untung ruginya lagi. Ia terus menotok dengan cepat sehingga jidatnya penuh butir-butir keringat, ketika ia berhenti menotok, Ubun Hiong merasa sekujur badannya lantas panas seperti terbakar. Tapi Gong Tian lantas mengeluarkan sebuti robot pil warna hijau muda dan menyuruh Ubun Hiong meminumnya. Hanya sebentar saja pemuda itu merasa badannya sudah segar kembali, balikan semangatnya bertambah kuat. Pil itu adalah piklingtan yang dibuat dari teratai salju yang tumbuh di puncak Tian San, khasiatnya menghilangkan panas, memunahkan racun, menguatkan tenaga dan lain-lain lagi. Maka dalam waktu singkat saja kekuatan Ubun Hiong akibat pukulan Bong Ing Ping itu telah dapat dipulihkan kembali. Selagi Ubun Hiong ragu-ragu dengan care bagaimana dirinya harus lekas berangkat karena Jik Liong Ki telah hilang, pada saat itulah mendadak terdengar suara ringkikan kuda, itulah suara Jik Liong Ki. Keruan Ubun Hiong sangat girang. Hi, Jik Liong Ki tidak dibawa lari serunya. Kuda itu sangat cerdik, sesudah N.I.O. Cheng kabur, dengan jinak ia lantas mengikuti kita, sekarang sedang makan rumput di luar sana. Dengan bantuan Jik Liong Ki, ku rasa masih keburu mendahului Hang Jong Liong sampai disucuan walaupun aku sudah terhalang sehari semalam, kata Ubun Hiong. Cuma ada sesuatu yang perlu minta bantuan Jik Liong Ki. Yang Puat pula. Tentang apa, coba katakan, tanya Ciong Tian. Perjalanan Tecu ini sebenarnya bersama seorang kawan, tutur Ubun Hiong. Lalu ia pun menceritakan janjinya dengan Yap Bo Hoa untuk meninggalkan tanda-tanda rahasia di sepanjang jalan yang dilaluinya. Tapi kemarin tanda-tanda rahasia itu putus mendadak karena terjadinya serangan N.I.O. Cheng, hal ini tentu akan membuat bingung dan khawatirnya teman itu. Jika bertemu diharap Ciong Lociampo suka menyampaikan apa yang sudah terjadi itu. Akhirnya ia pun melukiskan wajah dan memberitahukan nama Yap Bo Hoa. Ciong Tian kelihatan tertegun mendengar nama Yap Bo Hoa, tiba-tiba ia berkata kepada istrinya, Simbewe, Ingatkah kau pada kepala suku Kazak yang kita kenal pada dua tahun yang lalu? Dia menceritakan ada dua orang ayah dan anak siap beberapa tahun yang lalu pernah bantu mereka berperang di padang rumput. Katanya mereka memakai si dari bangsa Han, tapi menggunakan nama suku bangsa di daerah sana. Namun dilihat dari wajah mereka memang lebih mirip dengan bangsa Han. Betul, aku masih ingat, Sahutli Simbewe. Tatkala itu kau malah menyangsikan orang itu adalah Yap Tiong Xiao, cuma kita tidak sempat mencari tahu lebih lanjut. Jika betul mereka adalah ayah dan anak, maka putranya itu bernama Yap Leng Hong. Putra gubernur Su Cuan itu telah memalsukan nama Yap Leng Hong, makanya Kang Hietian percaya penuh pemuda itu adalah keponakannya. Ubun Hiong termenung mendengar percakapan itu, mendadak ia mendusin, serunya, ya, tentu demikian adanya, Yap Bo Hoa itu pasti Yap Leng Hong yang tulen. Pantas saja dia begitu jelas tentang seluk-beluk diri Yap Leng Hong palsu, justru dia yang pertama-tama membongkar tipu musliat keparat yang memalsukan dia itu. Ciong Tian sangat senang, katanya, ya, pasti demikian halnya. Aha, Kang Hietian salah terima famili palsu, tapi kita yang telah menemukan keponakannya yang tulen, boleh jadi kelak akan ada sidang konfrontasi antara Yap Leng Hong tulen dan palsu. Haha, tentu akan sangat menarik. Huh, masih bilang menarik apa omelisim BWE? Jika sampai anak siu tertipu olehnya, ku kira kau ingin menangis saja tidak bisa. Maka cepat Ciong Tian berkata, baiklah, urusanmu memang penting, bolehlah kau lekas berangkat saja. Aku akan bantu memperhatikan Yap Bo Hoa nanti. Lim Sim BWE juga memberi pesan seperlunya untuk disampaikan kepada Ciong Leng dan Ciong Siu bahwa selekasnya mereka juga akan menyusul ke Suquan. Habis itu Upun Hiong lantas berangkat dengan Jik Leong Ki. Sepanjang jalan ia tidak menemukan jejak Hang Jong Leong lagi, entah sudah mendahului di depan atau masih ketinggalan di belakang. Kalau Hang Jong Leong lebih dulu sampai di Suquan tentu urusan bisa runyam, terutama keselamatan Seng Sumo Ai, yakni Kang Hyo. Terkenang kepada Seng Sumo Ai, sambil melarikan kudanya terbayanglah olehnya masa lampau ketika mereka bersama-sama belajar silat di rumah, setiap hari berkumpul di tepi dan otong peng yang indah. Walaupun mereka berdua tidak pernah bersumpah setia, tapi dalam hati Sanubari masing-masing sudah lama bersemi asmara. Diam-diam ia berpikir, meski Sumo Ai masih kekanak-kanakan, tapi ia cukup tegas memberdakan antara yang baik dan buruk. Dia tidak tahu yang Leng Hang itu adalah palsu, tapi sudah lama dia tidak menyukainya, maka Sumo Ai juga pasti takkan tertipu olehnya. Walaupun demikian ia belum lega sebelum bertemu dengan Seng Sumo Ai, maka ia mengeperak kuda dengan lebih cepat. Jik Liyong Ki itu dapat menempuh beberapa ratus li dalam sehari, tapi ia masih merasa kurang cepat. OO 0 DW 0 OO. Jika U Bun Hiong sedang mengenangkan Seng Sumo Ai, maka Kang Hyo Hau sendiri juga sedang merindukan U Bun Hiong. Sesudah Kang Hyo Hau ikut pasukan pergerakan yang dipimpin Yap Leng Hang masuk wilayah Sucuan, Yap Leng Hang telah membagi tugas dengan mengirimkan para murid berbagai golongan dan aliran itu untuk membantu pemimpin-pemimpin Laskar Pemberontak di berbagai tempat. Ciong Leng, Ciong Siu, Kang Hyo Hau dan lain-lain tetap tinggal bersama di markas besarnya. Pasukan pergerakan yang dipimpin Yap Leng Hang ini tidak banyak jumlahnya, tapi kebanyakan terdiri dari jago-jago silat yang tangkas, maka dengan mudah saja setiap orang yang dikirim ke berbagai pos itu lantas menjadi pimpinan pasukan setempat. Sebab itulah Yap Leng Hang menjadi komando tertinggi dari seluruh pasukan pemberontak dan ada hak buat menggerakan pasukan di berbagai tempat yang jumlahnya mendekati 100 ribu orang. Tapi diam-diam Kang Hyo Hau selalu mengawasi gerak-gerik toa suhengnya itu, sikapnya terhadap Yap Leng Hang boleh dikatakan menghormat tapi tidak suka. Karena Yap Leng Hang sangat licin, maka tiada sesuatu tanda-tanda mencurigakan yang dapat diketemukan Hyo Hau. Sudah tentu Leng Hang masih tetap mengincar Kang Hyo Hau, tapi setiap kali ia memperlihatkan. Hasratnya, selalu ia tak digubris oleh si nona sehingga dia hanya bertepuk sebelah tangan belaka. Kalau Yap Leng Hang tidak diladeni oleh Kang Hyo Hau, sebaliknya Cheong Siu memperhatikan dan mendekat Yap Leng Hang. Meskipun Cheong Siu lebih tua 2-3 tahun daripada Hyo Hau, tapi selamanya dia tinggal di pegunungan Tian San dan jarang bergaul dengan khalayak ramai, maka dalam soal kehidupan manusia dia lebih polos daripada Hyo Hau, hakikatnya ia tidak tahu kepalsuan hati manusia dan rintangan orang hidup. Yang dilihat Cheong Siu hanya kebaikan-kebaikan Yap Leng Hang, gantengnya, ramahnya, tangkasnya, mahir silat pintar tulis pula. Bicara tentang perguruan, dia adalah murid pewaris dari tokoh nomor 1 di dunia ini. Bicara tentang kedudukan, dalam usia semudah itu dia sudah menjadi pucuk pimpinan pasukan pergerakan. Pendek kata dalam pandangan Cheong Siu, benar-benar Yap Leng Hang adalah mirip sepotong batu kemala yang putih bersih tanpa cacat. Sebaliknya alangkah cerdiknya Yap Leng Hang, tanpa si nona mengutarakan perasaannya juga dia sudah tahu Cheong Siu diam-diam jatuh hati padanya. Maka diam-diam Leng Hang telah pasang perangkap, dia telah memakai perhitungan hilang yang satu, bolehlah dapat yang lain. Jika tidak bisa mempersunting Hiao Hau biarlah Cheong Siu juga boleh. Sudah tentu Leng Hang masih mempunyai tipu muslihat lain, sebab Cheong Leng adalah wakil pimpinan. Menurut keputusan rapat besar para ksatria di Binsan dulu, Kang Hei Tian telah mengemukakan syarat bahwa setiap perintah komandan pasukan harus mendapat persetujuan dulu dari wakil komandan. Tatkala itu para ksatria mengira Kang Hei Tian sengaja berindah hati karena Cheong Leng dalam perhitungan angkatan persilatan masih sejajar dengan Kang Hei Tian sendiri, jadi lebih tua satu angkatan daripada Yap Leng Hang, maka adalah pantas kalau setiap kebijaksanaan Yap Leng Hang ada baiknya minta persetujuan Cheong Leng. Usul itu telah diterima sehingga Cheong Leng yang menjabat wakil komandan seakan akan merangkap menjadi pengawas. Sebagai orang berdosa, memangnya Leng Hang sudah menerka gurunya sengaja memasang Cheong Leng untuk mengawasi gerak-geriknya. Apalagi pada waktu akan berangkat Kang Hei Tian telah memberi pesan pula kepada Leng Hang agar segala sesuatu urusan harus dirundingkan dengan Cheong Leng. Ini lebih membuktikan pula kebenaran dugaan Leng Hang. Sekarang Leng Hang dapat mengetahui perasaan cinta Cheong Siu padanya, ia merasa ini adalah suatu syarat bagus untuk memperalatnya, maka terkadang ia pun suka melayani Cheong Siu dengan mesra untuk lebih menjinakan nona itu. Adapun Cheong Leng sendiri memangnya tiada menaruh curiga kepada Yap Leng Hang, maka terhadap setiap tindak tanduk dan kebijaksanaan Yap Leng Hang sama sekali tidak membantah. Jadi di luarnya Yap Leng Hang pura-pura menghormati Cheong Leng, tapi sebenarnya men kuasa dan melakukan segala sesuatu dengan sesuka hatinya. Malam itu justru Yap Leng Hang telah memberi perintah siap-siaga sebab besok akan mulai dilakukan penyerangan ke Siu Kim Juwan, pasukan-pasukan pergerakan dari berbagai jurusan sudah terhimpun, markas besar induk pasukan Yap Leng Hang berada di bawah gunung. Prajurit-prajurit telah diperintahkan istirahat agar besok pagi-pagi bisa bergerak. Waktu itu adalah permulaan musim semi, di pucuk gunung masih diliputi oleh salju, namun di lareng gunung tertumbuhan sudah tertumbuh dengan suburnya dan bunga mekar mewangi. Suasana malam di bawah sinar bulan yang terang itu sangat indah. Saat itu Kang Hyong Ho sedang bersama Cheong Siu, tiba-tiba Kang Hyong Ho memuji malam yang menarik itu. Tapi Cheong Siu telah berkata, masakah kau masih iseng menikmati keindahan malam bulan purnama ini, aku sendiri sedang memikirkan pertempuran yang akan terjadi besok pagi. Ya, aku pun rada khawatir, ujar Hyong Ho. Khawatir? Khawatir apa tanya Cheong Siu heran. Ia sangka Hyong Ho mengkhawatirkan kekalahan bagi pasukan pergerakan. Jika demikian itu ia sendiri tidak sependapat. Khawatir tentang apa aku sendiri tak bisa menjelaskan, sahut Hyo Ho. Hanya lapat-lapat aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku tidak paham sebab apa Yap Suko menghimpun semua pasukan pergerakan ke sini. Sudah tentu untuk melepaskan kawan kita yang terkurung di Siow Kim Juwan, kata Cheong Siu. Pasukan kerajaan dipusatkan di sini, sudah tentu kita juga harus menghadapinya dengan kekuatan besar. Ini kan mudah dipahami. Aku bukan ahli militer, tapi aku merasa kerajaan pemusatan pasukan Yap Suko ini rada ganjil dan tidak menguntungkan kita, kata Hyo Ho. Sejak kita berada di sini, hampir setiap pertempuran selalu menang. Kukira Yap Suko sudah mempunyai perhitungan yang meyakinkan, maka aku bahkan penuh semangat dan tidak merasa khawatir. Tampaknya kau sangat percaya kepada kemampuan Yap Suko, kata Hyo Ho. Cheong Siu seperti berpikir sesuatu, sejenak kemudian barulah berkata, Adik kau, aku ingin bertanya padamu, tapi janganlah kau menyesal. Silakan bicara saja, mengapa mendadak Enci Siu sungkan-sungkan pada aku? Wajah Cheong Siu tiba-tiba bersemu merah, lalu katanya dengan suara perlahan, aku ingin bertanya padamu, agaknya kau tidak begitu suka kepada Yap Sukomu bukan? Oh, jadi kau pun sudah merasakan hal ini ya, makanya aku merasa heran. Kalian adalah saudara seperguruan, dia adalah saudara misanmu pula, kalian seharusnya bergaul dengan sangat rapat. Tapi mengapa kau tidak suka padanya dan menganggapnya seakan-akan orang luar saja? Hyo Ho tidak langsung menjawab pertanyaan Cheong Siu itu, ia pun merenung sejenak, lalu balas bertanya, Enci Siu, jika demikian agaknya engkau sangat menyukai Yap Suko bukan? Bukan, setan, Omel Gong Siu dengan paras merah aku tanya kau sebaliknya malah tanya padaku, dia tidak menjawab pertanyaan Hyo Ho, ini sama dengan mengiakan secara diam-diam. Maafkan, Enci Siu, aku pun ingin bertanya sesuatu pulamu yang mestinya tidak pantasku kemukakan, hendaklah kau pun jangan menyesal. Katakan saja, kita adalah saudara sendiri, mengapa Sungkan? Tampaknya Yap Suko akhir-akhir ini suka mencari kesempatan mendekati kau, bukan? Setan, ku kira urusan yang benar, tak taunya kau hendak mengolok-olok aku saja. Tidak, yang ku tanya ini justru urusan sesungguhnya, Ciong Siu terkesiap, sahutnya kemudian, ya, akhir. Akhir ini aku memang lebih sering bertemu dengan Yap Sukomu, tapi juga sekedar tukar pikiran tentang ilmu silat. Saja. Bukankah aku pun sering berbuat demikian dengan kau? Rupanya kau tidak mau menyatakan isi hatimu yang sesungguhnya. Bukankah kau menyukai Yap Suko? Tentunya tidak melulu tukar pikiran tentang ilmu silat saja. Aku hanya kagum terhadap Yap Suko yang cerdik pandai. Kau selalu mempunyai pandangan sepihak terhadap dia, itulah yang membuat aku heran. Apakah kau pernah mengutarakan isi hatimu kepada nyatanya? Muka Ciong Siu menjadi merah pula, sahutnya, setan, memangnya kau anggap aku sebagai seorang gadis yang tidak kenal malu dibalik kata-katanya itu sebenarnya secara tidak langsung. Dia sudah mengakui suka kepada Yap Leng Hong, hanya tidak menjawab secara terus terang. Jika demikian, apakah Yap Suko sendiri pernah menyatakan perasaannya padamu? Dia sibuk dengan tugasnya yang berat. Mana dia mau membicarakan urusan pribadinya pada kusahut Ciong Siu pula dengan kepala menunduk malu-malu. Jawaban Ciong Siu ada sebagian memang benar. Maklumlah, terhadap Ciong Siu memang Yap Leng Hong hanya ingin memperalat buat sementara saja, biarpun dia selalu menghadapi sikap dingin dari Kang Hyo Hau, tapi dia masih belum putus asa untuk menjadi menantu Kang Hyo Tian. Sebab itulah terhadap Ciong Siu dia sengaja main Bajing Ioncaf, kadang-kadang mendukati, lain saat menjauhi untuk menggoda hati si nona yang belum berpengalaman itu. Sebab itulah di antara mereka memang belum ada yang saling menyatakan cinta masing-masing. Mendengar jawaban tadi, tiba-tiba Hyo Hau menghela nafas lega dan berkata, baik, masih mendingan jika demikian. Kembali Ciong Siu tercengang. Apa artinya masih mendingan tanyanya heran? Enci Siu, sahut Hyo Hau dengan terus terang. Aku ingin bicara dari hati ke hati padamu, untuk ini hendaklah kau jangan marah. Tentang diri Yap Suko, ku kira ada lebih baik kau menjauhi saja, dia bukanlah orang yang dapat dipercaya. Yap Sukomu tak dapat dipercaya Ciong Siu menegas dengan bingung. Apa, apa maksudmu? Dalam hal apa dia tidak dapat dipercaya? Apakah kau masih belum paham? Ayahku mengharuskan Yap Suko berunding dulu dengan kakakmu sebelum mengambil sesuatu kebijaksanaan, soalnya justru karena dia tak bisa dipercaya, sahut Hyo Hau. Kejut Ciong Siu tak terkatakan, hampir-hampir ia tidak percaya kepada telinganya sendiri, sesudah tertegun sejenak barulah ia bertanya pula, adik kau, apa yang kau katakan? Apakah kau maksudkan dia tidak dapat dipercaya dalam hal perlawanan terhadap musuh? Hyo Hau mengangguk perlahan. Keruan Ciong Siu bertambah kaget, katanya, apakah benar-benar demikian halnya? Jika begitu mengapa ayahmu mengangkatnya sebagai pewarisnya dan membiarkan dia memimpin pasukan pergerakan ini? Ayah baru mengetahui kepalsuannya pada malam sebelum pasukan pergerakan ini terbentuk, sahut Hyo Hau cuma buktinya tak belum diketemukan. Sebab itulah ayah menghendaki kakakmu diangkat sebagai pengawas, maksudnya adalah menjaga segala kemungkinan. Jadi buktinya tak belum diketemukan, apakah bukan ayahmu yang salah mencurigainya? Bukti memang belum ada, tapi sudah ada petunjuk-petunjuk yang jelas. Petunjuk jelas apa tanya Ciong Siu kembali tegang lagi. Kau tentu tahu di dunia Kangow ada seorang Jian Jiukan Imki Sengen. Suaminya adalah begal terkenal dari kuantung yang bernama Utikeng. Pernah aku mendengar cerita tentang mereka, kabarnya jejak mereka telah menghilang. Ada yang mengatakan mereka telah ditangkap pihak kerajaan. Apa hubungan kedua orang itu dengan Yapsukomu? Segera Hyaung Hu menceritakan pengalaman Utikeng dan istrinya, lebih-lebih peristiwa yang terjadi di rumahnya ketika Kisenging bermalam di sana, katanya kemudian, besok paginya ketika Kisenging berangkat dari rumah kami, di tengah jalan di Alantes mengalami bencana sehingga tak diketahui mati hidupnya. Kawannya yang bernama Gating telah datang ke rumahku dan memberi kesaksian bahwa ada orang telah melaporkan kepada anjing kaki tangan kerajaan jejak Kisenging itu. Katanya kuda yang ditunggangi Kisenging diketahui keracunan pula, sebab itu Gating telah membuat rusuh di rumahku. Jadi dia anggap di rumahmu tentu ada bersembunyi mara metimusuh, kata Cheong Siu terkesiap. Memang begitulah, sahut Hyao. Padahal malam itu di rumah kami hanya ada empat orang, ibu dan aku sudah tentu bukan, tinggal dua orang lagi adalah Toa Suko Yap Lenghang serta Jisuko Ubun Hyaung. Bukan mustahil Ubun Hyaung itulah orangnya, ujar Cheong Siu dari ceritamu tadi agaknya yang patut dicurigai adalah Ubun Hyaung. Tidak, aku yakin pasti bukan Jisuko, kata Hyao. Dari mana kau mengetahui dan apa dasar? Keyakinanmu itu, aku dapat mempercayai sepenuhnya. Tapi Toa Sukomu adalah murid pewarisayahmu, juga keponakan ibumu sendiri, bukankah dia harus lebih dipercayai? Itulah sebabnya, kata Hyao Hyao sambil menghela nafas. Justru karena itulah maka ibu hanya mencurigai Jisuko dan percaya kepada Toa Suko. Akibatnya Jisuko telah diusir pergi. Akan tetapi, aku tetap mempercayai Jisuko. Tiba-tiba Cheong Siu merasa paham, ia membatin, ah, kiranya anak darah ini telah jatuh cinta kepada Jisukonya, pantas dia tidak menyukai Toa Sukonya. Karena merasa sudah menemukan duduk perkaranya, dengan tersenyum Cheong Siu lantas berkata, adik kau, agaknya kau memang mempunyai pandangan sepihak atas diri Toa Sukomu. Bukankah sejak dia memimpin pasukan pergerakan kita ini sudah sekian banyak kemenangan yang telah diperolehnya dalam pertempuran, andai kata dahulu kau mencurigainya, tentu sekarang harus percaya padanya. Boleh jadi kedua Suhengmu bukanlah matematik musuh semua, tapi masih ada orang lain yang belum kita ketahui. Cheong Siu tidak mengenal pribadi Ubun Hiong, karena dia tidak ingin berdebat dengan Hiong Hau, maka ia coba mengelakkan tuduhan untuk keduanya. Sudah tentu yang dia utamakan adalah Yap Leng Hong, Ubun Hiong hanya sebagai ikutan saja. Kemenangan di medan pertempuran adalah bukti nyata, hal ini tak bisa dibantah Kang Hyo. Tapi terhadap kenyataan ini terkadang ia pun merasa bingung dan meragukan dirinya sendiri yang salah mencurigai Yap Leng Hong. Namun dia tetap berkata, Enci Siu, ku tahu kau mengira aku memela Ji Suko. Pendek kata, segala sesuatunya ayah sependapat dengan aku, yaitu Toa Suko yang lebih mencurigakan daripada Ji Suko. Sebab apa tanya Cheong Siu? Ayah buru-buru berangkat lagi sehingga tidak sempat bicara lebih jelas dengan aku, kata Hyo. Namun beliau sudah pasti akan menyelidiki persoalan ini sehingga jelas. Ayah telah berangkat ke kota raja dengan maksud menolong keluar Utikeng dari penjara. Selain itu beliau akan mencari Ki Seng In dan Ji Suko pula. Asalkan satu di antara ketiga orang itu dapat diketemukan ayah, tentu segala urusan akan menjadi jelas pula. Betul juga. Bila ayahmu sudah pulang, tentu duduknya perkara akan menjadi terang. Sementara ini kita jangan buru-buru mencurigai Yap Suko. Umpama kali ini Yap Suko memberi perintah akan menyerang Xiao Kim Juwan, apakah sebelumnya telah berunding dengan kakakmu. Hal ini aku tidak tahu, sahut Cheong Siu, padahal dia sudah mengetahui. Konsep perintah Yap Leng Hang itu selesai dibuat barulah disodorkan kepada Cheong Leng. Sebelumnya Cheong Siu memang tidak tahu, tapi untuk menghindarkan curiga Kang Hyo Hau, maka sengaja ditutupinya. Enci Siu, kata Yao Hau pula, aku khawatir kau tertipu, maka malam ini aku bicara padamu tentang urusan ini. Hendaklah kau jangan menyesal. Tidak, aku tahu maksud baikmu. Aku sendiri dapat menjaga diri, sahut Cheong Siu dengan tertawa. Ku mohon pembicaraan tadi. Janganlah Enci Siu katakan kepada orang lain termasuk Yap baru sampai di sini. Ucapan Kang Hyo Hau, tiba-tiba tertampak muncul seseorang ke arahnya sini. Kiranya adalah Yap Leng Hang. Diam-diam Hyo Hau terkejut, pemuda itu datang dari bawah gunung. Jangan-jangan sengaja mengintip pembicaraannya. Demikian Hyo Hau ragu-ragu. Dalam pada itu Yap Leng Hang sudah mendekati mereka. Ia menegur dengan tertawa, Wah, sudah malam begini kalian masih cari angin di sini? Apa yang kalian bicarakan? Asik benar tampaknya. Ah, obrolan biasa saja sampai lupa waktu. Tentu sekarang sudah jauh malam, sahut Cheong Siu. Malam dengan sinar purnama yang indah begini memang membuat orang lupa kantuk. Biarlah aku pun ikut dalam obrolan kalian, kata Leng Hang menyengir. Namun Hyo Hau pura-pura menguap, katanya, aku menjadi mengantuk sekarang. Enci Siu, marilah kita pulang tidur saja. Saking repotnya oleh urusan-urusan tugas sampai kita jarang bertemu. Eh, ya, ada sesuatu dalam hal latihan Leng Hang yang ingin kuminta petunjuk Nona Cheong. Tapi bila besok sudah mulai peperangan lagi, entah kapan baru bisa bertukar pikiran tentang ilmu silat pula, sambil berkata Yap Leng Hang melirik pula ke arah Cheong Siu dengan harapan si Nona tetap tinggal di situ. Dasar sudah mabuk asmara, dengan agak malu-malu Cheong Siu berkata, adik kau, bolehlah kau tinggal sebentar lagi di sini. Diam-diam Hyo Hau mendongkol, katanya dengan ketus, jika kau ingin bicara dengan Yap Suko, boleh kau tinggal lagi di sini. Biarlah aku pulang saja dulu. Watak Hyo Hau memang masih kekanak-kanakan, sama sekali tak terpikir olehnya apa kemungkinannya bila Cheong Siu ditinggalkan sendirian di situ. Begitu habis berkata segera ia melangkah pergi tanpa menoleh. Sudah tentu Cheong Siu juga mendongkol karena tersinggung, maka ia pun tidak menghiraukan lagi kepergian Hyo Hau. Sesudah Hyo Hau pergi, dengan tertawa Leng Hang berkata, perangai sumo aiku ini memang kurang baik, hendaklah kau suka maklum, mengingat diriku harap kau jangan marah padanya, dasar licik, ucapannya ini seakan menunjukkan rasa sayangnya kepada Seng Sumo Ai, berbareng juga untuk mengambil hati Cheong Siu seakan dia lebih condong ke pihak nona ini. Masakah aku bisa marah pada Hyo Hau Sahut Cheong Siu tertawa? Selamanya juga aku menganggap dia sebagai adikku sendiri. Sebenarnya perangainya juga tiada yang aneh, hanya wataknya agak kepala batu. Kukira kau yang harus lebih mendekati dia agar di antara sesama saudara seperguruan tidak menjadi renggang. Ya, cuma aku, aku khawatir kau salah paham, Leng Hang sengaja berbisik dengan tersenyum. Muka Cheong Siu menjadi merah, katanya dengan malu-malu, ah, aku salah paham apa? Aku hanya bergurau saja padamu, ujar Leng Hang. Ilmu silatmu tinggi, perangainmu halus dan Terima kasih, janganlah kau memuji padaku saja, mari kita bicara urusan yang benar, kata Cheong Siu. Bicara urusan yang benar, ya, aku tahu kau adalah seorang yang simpatik dan berpikiran luas, kau ingin aku. Dan semua aiku akur satu sama lain. Akan tetapi, ai sayang, sampai di sini Leng Hang telah menghela nafas panjang. Sayang apa Cheong Siu menegas. Sayang Hyo Hau sudah terlalu salam, salah paham padaku, sahut Leng Hang. Lantaran suatu hal dia telah sedemikian benci padaku. Padahal dia yang telah salah paham. Jika demikian mengapa tidak kau terangkan persoalannya kepadanya. Soal ini aku tidak leluasa menjelaskan sendiri padanya, andaikan ku katakan juga dia takkan percaya. Urusan apakah tanya Cheong Siu pula. Padahal diam-diam ia sudah tahu tentu urusan yang menyangkut U Bun Hiong itu, cuma dia masih belum jelas apa maksud yang terkandung dalam ucapan Yap Leng Hang itu. Apakah Hyo Hau pernah bicara tentang diusirnya U Bun Sute oleh ibu guruku kata Leng Hang? Hal ini disebabkan tertangkapnya kisengin oleh pihak kerajaan, karena pengaduan gak ting, ibu guru merasa U Bun Sute paling pantas dicurigai, maka terpaksa mengusirnya pergi. Tapi Sumo Ai masih menyaksikan aku yang telah mengadu biru tentang kejelekan U Bun Sute, padahal diam-diam aku malah melindungi dia, kalau tidak, mungkin U Bun Hiong takkan melulu diusir pergi saja. Hal ini sampai sekarang belum diketahui oleh ibu guru dan Sumo Ai, aku pun tidak berani mengatakan kepada mereka. Sekarang akan ku ceritakan padamu, hendaklah kau jangan memberi Toh Hiau Hu agar dia tidak berduka. Terima kasih telah menonton!